Faktanya, para kultivator tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka agar dapat berkultivasi ke tahap di mana mereka dapat hidup selamanya. Namun, dalam proses kultivasi, para kultivator akan bersentuhan dengan segala jenis metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Di antara mereka, beberapa metode kultivasi dan keterampilan bela diri agak jahat dan keji. Mereka memerlukan penggunaan pembunuhan dan cara lain untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang. Untuk meningkatkan kultivasinya, para kultivator tidak dapat menahan godaan dan sulit bagi mereka untuk mempertahankan hati aslinya. Dalam proses kultivasi, lambat laun mereka akan kehilangan akal dan menjadi jahat. Luoping dapat dengan jelas merasakan maksud jahat dan keji dalam teknik cambuk angin berdarah yang dipraktikan Min Yi. Dia yakin bahwa guru yang mengajarinya teknik cambuk angin berdarah adalah orang jahat. Jangan khawatir, sekarang kota Min dikepung oleh kota Kuisin dan dua kota lainnya, semua ahli di kota Min akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tuanku adalah tetua sekte dalam keluarga Min, jadi dia akan melakukannya. Pasti muncul di garis depan. Jika kamu ingin bertemu tuanku, kamu akan segera menemuinya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tuanku memiliki temperamen yang aneh dan tidak suka banyak bicara. Kematian yang mengerikan. Momomomong, aku belum memberitahumu bahwa tuanku adalah ahli abadi palsu tingkat lima yang asli. Kekuatannya tidak di bawah kekuatan Pak Mancun. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu takut? Setelah mendengar kata-kata Luoping, Min Yi menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Karena gurunya telah mencapai dewa palsu tingkat lima, dia telah menjadi tetua sekte dalam keluarga Min. Dalam situasi Kota Min saat ini, dia pasti akan muncul di garis depan pertempuran dan membantu Kota Min menangkis musuh yang kuat. Dengan cara ini, Luoping akan memiliki kesempatan untuk bertemu tuannya segera. Namun, dia tidak lupa mengingatkan Luoping tentang temperamen aneh tuannya dan meminta Luoping untuk berhati-hati. Saya tidak akan memprovokasi dia. Mengapa saya harus takut padanya? Jangan bilang dia akan mengambil inisiatif menyerangku tanpa alasan. Mengapa Luoping berinisiatif memprovokasi orang ini? Itu bagus. Benar, pertempuran di Kota Min akan segera pecah. Kamu mungkin harus bergabung dalam barisan pertempuran. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kamu tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, kekuatan tiga kota abadi yang mengepung Kota Min tidak lebih lemah dari Kota Min. Bahkan prajurit abadi biasa pun sangat kuat. Tidak ada kekurangan orang sepertimu yang bisa bertarung di atas level mereka. Kamu sekarang adalah pengawal pribadiku. Kamu tidak bisa mati begitu saja. Kalau tidak, tidak akan ada yang melindungiku. Aku perintahkan kamu untuk hidup. Nada bicara Min Yi tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah memberitahu Luoping tentang situasi di Kota Kuisin dan dua kota abadi lainnya, dia sangat bertekad untuk meminta Luoping melindungi hidupnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin Luoping terus melindunginya, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa Min Yi tulus dari lubuk hatinya. Wanita jalang ini, meski dia sombong, mendominasi, dan tidak masuk akal, namun karakternya tetap dianggap baik. Tidak sia-sia aku mengorbankan reputasiku untuk membantunya menantang tuan muda dari berbagai klan. Kesan Luoping terhadap Min Yi sedikit meningkat. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Pertama. Saya akan sangat berhati-hati untuk melindungi hidup saya dan terus melindungi Nona Pertama. Luoping menjawab. Min Yi menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, ada tatapan aneh di kedalaman matanya yang sulit dideteksi. Min Sikiong, sekarang Kota Min telah dikepung. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh memimpin 13 klan di Kota Min dan menyerah. Selama kamu menyerah, aku berjanji akan mengampuni nyawamu dan mengizinkanmu untuk terus memimpin Kota Min. Sekarang, aku akan memberimu waktu 2 jam untuk berdiskusi. Setelah 2 jam, jika kamu masih keras kepala, Don jangan salahkan aku karena memimpin pasukanku untuk menyerang Kota Min. Di luar Kota Min, suara yang sangat keras terdengar dan segera menarik perhatian Luoping. Dari isi suaranya, Luoping langsung menyimpulkan bahwa Kota Musuh sedang menekan Kota Min dan ingin Kota Min menyerah tanpa perlawanan. Meskipun pihak lain telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selama kepala keluarga Min memimpin semua orang untuk menyerah, dia dapat terus memimpin Kota Min, Luoping memahami bahwa pasti ada syaratnya. Syaratnya adalah kepala keluarga Min dan kepala keluarga Min lainnya akan ditanamkan pembatasan di tubuh mereka oleh Kota Musuh dan nyawa mereka akan berada di bawah kendali mereka kapan saja. Perilaku seperti ini tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi oleh setiap kultifator. Luoping percaya bahwa kepala keluarga Min pasti tidak akan menyetujui persyaratan pihak lain. Bahkan jika dia diberi waktu satu hari lagi untuk berdiskusi, itu akan sia-sia. Benar saja, setelah suara itu terdengar, kepala keluarga Min, Min Sikiong, langsung merespons. Huh, Kui Cheng, menurutku kamu pasti sudah gila untuk mendapatkan ide seperti itu. Tidak perlu waktu satu jam untuk membahas hal ini. Aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas sekarang bahwa sama sekali tidak ada pengecut di Kota Min yang bersedia untuk menyerah. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda dan Sintong meyakinkan tiga keluarga besar Kota Yuwangu dan Kota Gritsu untuk mengirim pasukan guna membantu Anda, apakah menurut Anda Anda dapat menduduki Kota Min begitu saja? Kota Min telah berdiri sejak lama dan telah mengalami pengepungan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap saat, kami berhasil memukul mundur musuh dan bertahan hingga sekarang. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menggoyahkan fondasi Kota Min hanya karena tiga kota abadi telah bergabung. Kalian bertiga hanyalah kota abadi baru yang telah didirikan dalam waktu yang sangat singkat. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Min Sikiong dengan belak-belakan menolak saran untuk menyerah dan mengatakan kepada kepala keluarga Kui dan kepala keluarga Sin di Kota Kui Sin bahwa meskipun mereka bergabung dengan pasukan Kota Yuangu dan Kota Su Besar, mereka tidak akan mampu menggoyahkan fondasi Min. Kota. Ini karena dibandingkan dengan kota abadi lainnya, Kota Min dapat dianggap sebagai kota abadi yang lama. Itu sudah didirikan sejak lama. Sejak didirikan, ia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan masih tetap berdiri. Meskipun nama Kota Min terus berubah karena perbedaan keluarga yang mengendalikannya, pertahanan Kota Min semakin kuat. Setelah keluarga Min menguasai Kota Min, kekuatan Kota Min secara bertahap meningkat. Karena itu, Min Sikiong sangat percaya diri dalam melawan pengepungan tiga kota abadi lainnya. Bagaimanapun, sebagai penguasa Kota Min saat ini, dia mengetahui kekuatan dan pertahanan Kota Min seperti punggung tangannya. Selain itu, dia telah mengirim orang kedua kota abadi lainnya di luar Kota Min untuk meminta bantuan. Kedua kota abadi ini memiliki hubungan baik dengan Kota Min dan tidak lebih lemah dari Kota Min. Meskipun mereka berada di bawah yurisdiksi Kota Abadi kelas C, konflik terbuka dan terselubung antara Kota Abadi kelas C ini tidak pernah berhenti. Ketika ada konflik, ada musuh dan sekutu. Bagaimanapun, kekuatan aliansi lebih besar. Musuh Kota Min adalah Kota Kuisin dan dua Kota Abadi lainnya. Dua Kota Abadi lainnya di dekatnya adalah sekutu Kota Min. Sekarang Kota Min dikepung oleh Kota Kuisin dan dua Kota Abadi lainnya, Min Sikyong percaya bahwa dua Kota Abadi lainnya pasti akan membantu. Lagipula, jika Kota Min diduduki, Kota Kuisin dan dua Kota Abadi lainnya pasti akan terus menduduki dua Kota Abadi lainnya. Haha, kamu akan segera tahu apakah kami punya kekuatan untuk melakukannya. Min Sikyong, karena kamu menolak bersulang hanya karena dipaksa minum, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Namun, Saudara Sintong dan saya adalah orang-orang yang murah hati dan berakal sehat. Kami akan memberi Anda waktu satu jam untuk membuat pengaturan. Setelah satu jam, tentara kami akan menyerang Kota Min tanpa ragu-ragu. Di luar Kota Min, suara Kui Cheng terdengar lagi. Dia tidak menunjukkan kemarahan apapun karena kata-kata Min Sikyong. Dia masih penuh percaya diri. Namun, dia tidak berniat menyerang Kota Min dengan segera. Sebaliknya, dia berencana menyerang setelah satu jam. Periode waktu ini adalah waktu bagi berbagai kepala keluarga di Kota Min untuk membuat pengaturan. Kata-kata Kui Cheng bisa dikatakan telah membuat marah Min Sikyong dan kepala keluarga Kota Min lainnya. Mereka semua geram dan tidak sabar untuk menyerang musuh di luar kota. Namun, rasionalitas mereka mengatakan bahwa mereka akan berada dalam posisi pasif jika tidak dapat mengendalikan diri dan menyerang terlebih dahulu. Bagaimanapun, bala bantuan belum tiba dan mereka harus memprioritaskan pertahanan. Kepala keluarga, tuan muda, dan tetua inti dari masing-masing keluarga akan berkumpul di sini untuk rapat. Kami akan membahas strategi pertempuran saat ini sesegera mungkin. Para prajurit yang menjaga menara gerbang kota harus waspada tinggi untuk mencegah musuh melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu. Tahukah kamu? Min Sikyong memerintahkan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan dan memerintahkan tentara yang menjaga menara kota untuk memperkuat pertahanan mereka. Dipahami. Para prajurit menjawab serempak. Min Sikyong menganggup puas saat melihat ini. Kemudian, dia memimpin kepala keluarga, tuan muda, dan tetua inti dari setiap keluarga ke sebuah aula di menara kota utama. Awalnya, Luoping tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti penatua tamu. Namun, dia sekarang adalah pengawal Min Yi, jadi dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Luoping mengikuti Min Yi ke aula. Setelah Min Yi duduk, dia berdiri di belakang Min Yi dan melihat orang lain di aula. Setelah melihat sekeliling, Luoping menemukan ada lusinan orang di aula. Selain kepala keluarga, tuan muda, dan nyonya muda di setiap keluarga, ada banyak ahli yang seharusnya menjadi tetua inti di setiap keluarga. Sebelumnya, Luoping telah belajar dari Min Dong dan Min An bahwa seseorang setidaknya harus menjadi false immortal level 7 untuk menjadi tetua inti keluarga. Dengan kata lain, di seluruh aula, kecuali tuan muda dan nyonya muda dari masing-masing keluarga, orang-orang lainnya semuanya adalah dewa palsu level 7. Tentu saja, ini hanya sebagian dari kekuatan tempur kelas atas di seluruh kota Min. Ada banyak orang yang menjaga menara kota untuk menjamin keamanan menara kota. Luoping pernah melihat beberapa tuan muda dari keluarga ini sebelumnya. Sekarang, masih ada beberapa lagi. Selain itu, ada beberapa nyonya muda lagi di setiap keluarga. Namun, tatapan para wanita ini dipenuhi dengan kebencian saat mereka menatap Min Yi. Bahkan Luoping, yang berdiri di belakang Min Yi, bisa merasakan kekuatan tatapan itu. Oh, tampaknya meskipun nyonya muda ini dikagumi oleh tuan muda di setiap keluarga, dia juga telah menyinggung nyonya muda di setiap keluarga. Luoping segera memahami alasan mengapa para wanita muda ini membenci Min Yi. Itu karena bangsawan muda dari klan lain ada di sekitar Min Yi dan tidak peduli dengan mereka. Hal ini menyebabkan mereka marah. 872. Menghadapi tatapan bermusuhan dari para wanita muda, Min Yi tentu saja harus merespons. Dia mencengkeram cambuk kulit di tangannya dan memberi isyarat mencambuk ke arah wanita muda itu. Segera, para wanita muda itu ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sangat jelek. Hanya dua wanita muda dengan budidaya lebih tinggi yang tetap tenang. Meski begitu, mereka langsung mengalihkan pandangan dan tidak lagi menatap Min Yi. Hah! Min Yi mendengus dingin. Dia meletakkan cambuk dan duduk dengan patuh, menunggu pertemuan dimulai. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai. Seluruh kota Min dikelilingi oleh kekuatan kota Kui Xin dan dua kota abadi lainnya. Begitu mereka melancarkan serangan, kita pasti akan diserang dari semua sisi. Di depan menara kota utama terdapat kekuatan kota Kui Xin. Mereka paling banyak dan paling sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan lebih banyak pasukan di depan menara kota utama. Sedangkan sisi kiri dan kanan kota Min, masing-masing adalah kekuatan keluarga Yuan dan keluarga Gu. Tujuan mereka adalah untuk menahan kekuatan kita, sehingga kekuatan mereka lebih sedikit. Di belakang kota Min terdapat kekuatan kota su besar. Mereka lebih kuat dari kedua belah pihak tetapi lebih lemah dari depan. Namun, tidak akan mudah untuk bertahan melawan mereka. Sekarang, jika ada di antara kalian yang memiliki strategi pertahanan yang baik, silakan bagikan. Bagaimanapun, sebelum bala bantuan tiba, kita harus memastikan bahwa kita dapat bertahan melawan kekuatan tiga kota abadi. Setelah Min Sikiong memperkenalkan situasi pasukan musuh, dia mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Sebelum bala bantuan tiba, mereka harus mempertahankan kota Min sampai mati dan bertahan melawan kekuatan tiga kota abadi. Begitu celah muncul ke segala arah, musuh pasti akan memanfaatkannya. Saudara Min, menurutku, kita harus mengikuti strategi pertempuran sebelumnya. Saat pasukan musuh melancarkan serangan, kita harus segera mengaktifkan semua penghalang pertahanan di sekitar kota Min. Setiap orang, di satu sisi, harus menstabilkan dan memastikan operasi normal dari penghalang pertahanan. Di sisi lain, kita harus melancarkan serangan balik yang sengit di bawah perlindungan penghalang pertahanan. Saya percaya bahwa dengan kokohnya penghalang pertahanan di sekitar kota Min dan upaya gabungan dari semua ahli di kota tersebut, kita harus mampu bertahan melawan musuh untuk jangka waktu tertentu. Segera setelah Min Sikiong selesai berbicara, seorang kepala keluarga mengambil inisiatif untuk berbicara. Orang ini menyarankan agar mereka mengikuti strategi pertempuran sebelumnya dan mengaktifkan semua penghalang pertahanan di sekitar kota Min sebelum mengumpulkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan balik. Mendengar perkataan kepala keluarga itu, beberapa kepala keluarga menganggup berulang kali, sementara yang lain menggelengkan kepala sedikit. Rupanya, mereka tidak setuju dengan usulan kepala keluarga itu. Saya merasa agak tidak tepat menggunakan strategi pertempuran sebelumnya untuk menghadapi musuh. Lagipula, jumlah pasukan yang mengepung kota Min kali ini bisa dikatakan sangat besar. Bahkan jika kita mengaktifkan semua penghalang pertahanan, itu kemungkinan besar kita tidak akan bisa bertahan lama. Lebih jauh lagi, dari nada suara Kui Cheng, terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan operasi ini. Dia yakin bahwa dia akan mampu menduduki kota Min. Dengan kata lain, mereka pasti sudah siap kali ini. Mereka pasti sudah mendiskusikan cara menghadapi kita. Perlawanan kita sebelumnya pasti ada dalam pertimbangan mereka. Mereka pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa berpegang pada aturan. Kita harus menemukan cara baru untuk melawan pasukan musuh, membuat mereka tidak siap, dan mempersulit persiapan mereka untuk digunakan. Kali ini, orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang duduk di depan Liao Cheng Yun. Orang ini adalah ayah Liao Cheng Yun, kepala keluarga-keluarga Liao, Liao Yong. Setelah Liao Yong selesai berbicara, dia juga menerima persetujuan dari sebagian kepala keluarga. Namun, tidak mudah bagi seluruh kepala keluarga untuk mencapai kesepakatan. Karena itu masalahnya, kenapa kita tidak menggabungkan kedua metode tersebut. Di satu sisi, kita menggunakan strategi pertempuran sebelumnya untuk melawan musuh. Di sisi lain, kita menggunakan strategi pertempuran baru untuk menghadapi musuh. Bukankah, bukankah itu lebih aman? Di depan Nalan Chong, ada juga seorang pria parubaya. Itu adalah ayahnya, kepala keluarga-keluarga Nalan, Nalan Yukian. Pada saat ini, Nalan Yukian berbicara dan menggabungkan metode yang disebutkan oleh kedua kepala keluarga. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya kepada semua orang. Mendengar kata-kata Nalan Yukian, semua orang berpikir keras. Seluruh Aola menjadi sunyi sesaat. Sesaat kemudian, suara Min Sikiong terdengar dan memecah kesunyian. Apa yang dikatakan ketiga kepala keluarga itu masuk akal? Menurutku ringkasan saudara Nalan lebih baik. Jika kita menggabungkan kedua metode untuk menghadapi musuh, itu memang metode yang sangat bagus. Namun cara baru dalam menghadapi musuh ini harus mampu memberikan damage yang maksimal pada musuh. Hal ini tetap mengharuskan semua orang untuk berpikir dan membuat rencana bersama. Selama semua orang punya saran yang bagus, jangan ragu untuk mengemukakannya. Waktunya sempit, semua orang bisa berpartisipasi. Saya harap kita bisa merumuskan strategi pertahanan yang sempurna secepatnya. Min Sikiong menyetujui saran Nalan Yukian. Namun, untuk strategi pertempuran baru, semua orang masih perlu membuat rencana bersama. Untuk mengumpulkan ide, Min Sikiong secara langsung mengumumkan bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Ini untuk mencegah tuan muda dan remaja putri dari rasa takut untuk berbicara. Adapun Luoping, dapat dikatakan bahwa dia adalah kasus khusus di aula. Melapor kepada tuan kota, bawahan ini merasa bahwa metode serangan skala besar tidak lain adalah formasi. Selama kita bisa mengatur formasi yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin, kita bisa membuat tentara musuh tidak berdaya. Seorang tetua inti berbicara dan mengungkapkan pendapatnya, yaitu menggunakan efek serangan skala besar dari formasi untuk menghadapi musuh. Karena orang ini bukan tetua inti keluarga Min, dia memanggil Min Sikiong sebagai penguasa kota. Lagipula, alasan kota Min disebut kota Min adalah karena keberadaan keluarga Min. Meskipun Min Sikiong adalah kepala keluarga Min, dia juga merupakan penguasa kota Min. Semua keluarga di kota Min berada di bawah kepemimpinan keluarga Min. Iya, formasi memang pilihan terbaik, tapi di kota Min kita, hanya ada sedikit ahli yang mahir dalam formasi. Bahkan jika kita mengumpulkan mereka sekarang, itu akan memakan waktu. Setelah mereka tiba, mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk menyusun formasi. Diperkirakan mereka tidak akan bisa menyusun formasi terlalu banyak. Saya khawatir tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada musuh. Penatua inti keluarga lainnya mengungkapkan keprihatinan dan pendapatnya. Ai, saat ini kita tidak boleh melepaskan kesempatan apapun. Menurutku kita harus segera memberikan perintah untuk mengumpulkan semua ahli formasi di sini. Kita akan terus membahas metode lain. Setelah Liao Yong berbicara kepada semua orang, dia melihat ke arah Min Sikiong, yang duduk di kursi utama, dan menunggu Min Sikiong memberi perintah. Saudara Liao benar, saya akan memberikan perintah untuk mengumpulkan semua ahli formasi di kota Min. Sedangkan bagi kita, mari kita terus membahas metode lain. Min Sikiong setuju dengan perkataan Liao Yong. Karena itu, dia secara langsung menginstruksikan seorang tetua inti keluarga Min untuk menyampaikan perintah tersebut sementara yang lain terus mendiskusikan metode lain. Tuan kota, saya pikir kita juga bisa menggunakan metode, mengumpan musuh jauh ke dalam kota dan menangkap kura-kura di dalam toples untuk menghadapi musuh. Saya percaya bahwa dalam situasi di mana musuh penuh percaya diri, mereka pasti tidak akan mengetahui bahwa kita sedang menipu mereka. Tetua inti lainnya berbicara. Tuan kota, menurutku, menyerang mereka ketika mereka tidak siap dan memotong sayap mereka, juga merupakan pilihan yang sangat baik. Lagipula, kekuatan utama musuh ada di depan dan belakang. Sisi kiri dan kanan lemah dan bisa menjadi titik terobosan kami. Kali ini, orang yang berbicara adalah Tuan Muda sebuah keluarga. Selanjutnya, banyak orang mengutarakan pendapatnya dan menyarankan banyak rencana pertempuran. Setelah melalui diskusi, ada yang layak dan diterima, ada pula yang tidak layak dan langsung dibuang. Setelah seperempat jam, tetua inti keluarga Min langsung memimpin selusin pembudidaya abadi Kaola, yang menarik perhatian semua orang. Melapor kepada kepala keluarga, semua penggarap abadi di kota Min yang berlatih formasi Dao telah berkumpul di luar menara kota utama. Selusin orang ini sangat ahli dalam formasi Dao. Saya telah membawa mereka semua ke sini. Setelah tetua inti melapor ke Min Sikiong, dia kembali ke tempat duduknya. Mendengar ini, Min Sikiong segera melihat ke arah selusin orang di bawah dan bertanya dengan ekspresi gembira, semua orang adalah ahli formasi. Saya ingin tahu level apa yang telah dicapai keterampilan formasi Anda. Bisakah Anda memberi tahu atau menunjukkan kepada saya? Nada suara Min Sikiong sangat sopan karena di alam abadi, para kultifator abadi yang mempraktikkan empat seni alkimia, formasi, dan jimat juga dihormati oleh berbagai kekuatan. Tuan Kota, keterampilan formasi saya telah mencapai tingkat Grandmaster formasi tingkat 7. Saya telah menguasai total lebih dari 200 jenis formasi yang kuat. Di antara mereka, saya dapat mengatur tingkat tertinggi dari 5 formasi tingkat 8. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan berjanggut berbicara lebih dulu, nadanya penuh kebanggaan. Ketika orang-orang yang hadir mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira. Pada saat ini, suara lain terdengar tanpa henti. Saya juga seorang Grandmaster formasi tingkat 7. Saya terutama mempelajari formasi elemen api. Setelah formasi selesai, pasti akan melepaskan api yang tak ada habisnya dan membakar musuh. Tingkat mematikannya dapat mencakup jarak hampir 100 mil. Kali ini, orang yang berbicara adalah seorang pria pendek di masa puncak hidupnya. Tuan Kota, saya juga seorang Grandmaster formasi tingkat 7. Keuntungan saya adalah saya dapat mengatur formasi dengan sangat cepat. Selama itu adalah formasi yang telah saya kuasai, meskipun itu adalah formasi tingkat 8, saya dapat mengaturnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kekuatannya tidak akan berkurang sama sekali. Pria lain berjanggut keriting angkat bicara. Selanjutnya, satu demi satu, suara-suara terdengar di aula. Orang-orang ini semua membicarakan kelebihan mereka. Setelah orang ke-10 selesai berbicara, suara-suara itu berhenti. Orang-orang ini semuanya adalah Grandmaster Arai kelas 7. Masih ada lima orang tersisa. Kelima orang ini belum berbicara, jadi semua orang melihat mereka. Saya seorang Grandmaster formasi tingkat 8. Saya telah menguasai lebih dari 600 jenis formasi. Di antaranya, ada 16 jenis yang berada di atas tingkat 8. Saya dapat mengaturnya dengan terampil. Di antara lima orang, yang terlihat paling mudah angkat bicara. Setelah perkenalannya, orang-orang di aula semakin senang. Bagaimanapun, level formasinya lebih kuat dan cemerlang dari orang-orang sebelumnya. Apa yang membuat semua orang lebih bahagia adalah bahwa level formasi 3 orang berikutnya juga telah mencapai Grandmaster formasi level 8. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya masing-masing dan semuanya brilian. Saat ini, hanya ada satu wanita tersisa di tengah aula yang belum berbicara. Meskipun setiap orang memiliki beberapa tebakan di dalam hati mereka, mereka tidak berani memastikan sebelum menerima konfirmasi. Saya adalah Grandmaster formasi tingkat 9. Saya telah menguasai lebih dari 3000 jenis formasi. Selain 50 formasi tingkat 9 yang kuat, ada juga hampir 10 formasi tingkat 10, yang disebut formasi tingkat abadi. Wanita itu berbicara perlahan dan memberikan perkenalan sederhana. Meski nadanya sangat tenang, namun menyulut emosi orang-orang di aula. 873. Grandmaster Arai tingkat 9. Saya tidak menyangka akan ada master susunan seperti itu di Kota Min, kata Liao Yong sambil menghela nafas. Ada sedikit rasa tidak percaya dalam nada bicaranya. Iya, sepertinya pepatah bahwa pertapa hebat hidup dalam pengasingan memang benar. Jika Kota Min tidak dikepung kali ini, aku khawatir kita tidak akan bisa melihat begitu banyak ahli formasi. Kepala keluarga lainnya juga sangat emosional. Luar biasa, luar biasa. Meskipun ada banyak master Arai di keluarga kami yang telah mengambil posisi sebagai tetua inti, keterampilan Arai mereka memang agak kurang dibandingkan dengan kalian semua. Karena kalian semua mengkhawatirkan keselamatan Kota Min dan telah datang ke sini, mengapa kalian tidak belajar dan mencoba yang terbaik untuk menyiapkan sebanyak mungkin susunan serangan yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Selama krisis Kota Min terselesaikan, keluarga kami pasti tidak akan melupakan kontribusi Anda dan tentunya akan memberikan imbalan yang memuaskan. Min Sikyong sangat mengapresiasi para master formasi Dao ini. Meskipun orang-orang ini tidak bergabung dengan klan manapun dan memilih untuk berkultifasi dengan bebas, tingkat formasi Dao mereka jauh lebih tinggi daripada master formasi Dao yang menjabat sebagai tetua inti dari berbagai klan. Setelah memuji mereka, Min Sikyong secara langsung meminta semua orang untuk mempelajari susunannya bersama-sama dan menyiapkan susunan serangan yang cukup kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Yakinlah, Tuan Kota, kali ini, kita semua di sini demi keselamatan Kota Min. Tentu saja, kita akan melakukan yang terbaik untuk mengatur barisan dan mengusir semua tentara musuh. Kata wanita yang telah mencapai level Grandmaster Array tingkat 9. Selanjutnya, para master susunan ini mulai mendiskusikan masalah pengaturan susunan di aula. Bagaimanapun, pengaturan susunannya harus cepat dan kuat. Ini bukanlah tugas yang mudah. Saat mereka berdiskusi, orang lain di aula menunggu dengan sabar. Tidak ada yang berani bersuara, takut mengganggu mereka. Meskipun Luoping berdiri di belakang Min Yi seperti tiang kayu, dia sebenarnya mendengarkan diskusi para master Array dengan serius. Semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak tahan untuk mendengarkan. Awalnya, dia sangat terkejut karena ada begitu banyak master Array di atas Grandmaster Array level 7 di Kota Min, terutama Grandmaster Array level 9. Lagipula, di seluruh domain budidaya, jumlah master Array paling banyak dua kali lebih banyak daripada yang ada di sini. Adapun Grandmaster Array level 8, mereka berimbang. Kota Min hanyalah sebuah kota abadi, namun jumlah ahli Array Dao di Kota Min mendekati jumlah orang di seluruh domain budidaya. Bagaimana ini tidak mengejutkan Luoping? Menurutnya, para ahli Array Dao sebelum dia harus dapat dengan cepat mendiskusikan metode pengaturan Array, dan kemudian mulai mengatur Array di sekitar menara kota utama sesegera mungkin. Namun sekarang, para master Array ini sedang berdiskusi. Karena metodenya berbeda, mereka mempunyai pendapat berbeda. Apalagi mereka punya kubu sendiri dan saling berdebat. Mereka tidak mendengarkan pendapat orang lain. Pemandangan seperti itu secara alami menyebabkan wajah berbagai pemimpin klan di aula menjadi jelek. Mereka semua memandang ke arah Min Sikyong, ingin dia menghentikan pertengkaran di antara para master formasi. Saat Min Sikyong hendak berbicara, suara lain tiba-tiba terdengar, menyebabkan dia menoleh karena terkejut dan sedikit mengernyit. Orang lain di aula juga melihat ke arah yang sama setelah mendengar suara itu. Semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Semuanya, maaf mengganggu kalian. Melihat semua orang berdebat begitu sengit, saya ingin sekali bergabung dalam diskusi. Hei, jangan menyelaku begitu cepat. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku bisa memberitahumu sekarang. Aku juga seorang Grandmaster Arai tingkat 8. Mendengar perdebatan kalian, saya benar-benar kecewa pada kalian semua. Meskipun budidaya dao formasi dibagi menjadi banyak departemen yang berbeda, dari segi fundamental, semuanya sama. Yaitu, melalui pengaturan Arai, dengan bantuan alat Arai, titik Arai, dan mata Arai, dan di bawah kendali master Arai, kekuatan Arai dapat dikerahkan. Tidak peduli cabang mana dari susunannya, ia dapat dengan mudah digunakan untuk memobilisasi berbagai kekuatan di alam untuk bertarung, seperti kekuatan guntur, kekuatan bumi, kekuatan api bumi, kekuatan air laut, dan kekuatan air laut. Segera. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang diperdebatkan semua orang. Karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyiapkan susunan, mengapa tidak menggabungkan metode setiap orang dan menyiapkan susunan gabungan yang kuat. Begitu Luoping membuka mulutnya, dia tidak memberikan kesempatan kepada para master Arai untuk menyelanya. Pertama, dia mengambil inisiatif untuk berbicara tentang level Arai Dao miliknya, lalu dia memberitahu semua orang tentang kesamaan Arai Dao. Pada akhirnya, Luoping secara langsung mengatakan metode yang mengejutkan semua master Arai. Setelah dia selesai berbicara, mereka semua memandang Luoping dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, Grandmaster Arai tingkat sembilan adalah orang pertama yang tenang. Ia berkata pada Luoping dengan belak-belakan, karena kau juga seorang Grandmaster Arai tingkat delapan, kau harusnya paham betapa sulitnya membuat susunan gabungan. Bahkan bagi master Arai seperti Anda dan saya, tidaklah mudah untuk membuat Arai gabungan sendiri. Belum lagi, ada begitu banyak dari kita dan begitu banyak cara berbeda untuk mengatur Arai. Saya pikir Anda benar-benar sombong dan angkuh. Lagi pula, waktu sangat sempit sekarang. Bagaimana kita bisa menggabungkan metode semua orang dalam menyiapkan susunan dan menyiapkan susunan gabungan yang kuat. Wanita Grandmaster Arai tingkat sembilan jelas tidak setuju dengan metode Luoping. Lagi pula, bahkan dengan level Arai daunnya, akan memakan waktu lama untuk menyiapkan Arai gabungan. Sekarang, Kota Min berada dalam situasi kritis. Bagaimana mereka bisa punya banyak waktu untuk menyiapkan susunan gabungan. Terlebih lagi, mereka harus menggabungkan metode dari banyak orang. Jika kamu tidak bisa, bukan berarti aku juga tidak bisa. Selama kamu bisa mengatur formasi terkuat yang kalian masing-masing kuasai dalam waktu sesingkat-singkatnya, aku akan punya cara untuk menghubungkannya. Formasi ini bersama-sama dan membentuk formasi gabungan yang menakutkan. Luoping berkata pada wanita itu dengan tidak tergesa-gesa. Nada suaranya penuh dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa? Kamu bisa? Pada saat ini, tidak hanya wanita Grandmaster Arai tingkat sembilan yang terkejut, tetapi Grandmaster Arai lainnya juga sangat terkejut. Mereka semua memandang Luoping dengan tidak percaya. Adapun orang lain di aula, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Arai Dao, mereka dapat memahami apa yang dimaksud Luoping dari kata-katanya. Di antara orang-orang ini, kecuali para leluhur dari berbagai klan yang pernah melihat Luoping dan tuan muda yang pernah bertarung dengan Luoping, sisanya belum pernah melihat Luoping sebelumnya. Oleh karena itu, meski banyak orang terkejut, mereka juga penuh keraguan. Mereka semua menebak identitas Luoping. Bagaimanapun, Luoping berdiri di belakang Min Yi. Dia benar-benar eksistensi istimewa di aula. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak curiga terhadap identitasnya? Tetua Luo, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Master Dao Arai. Kamu juga seorang Grandmaster Arai tingkat 8. Aku harus mengagumimu. Saya pikir Anda adalah seorang kultifator energi dan tubuh, dan tubuh Anda sudah berada di alam murni. Tapi sekarang, Anda juga seorang kultifator formasi mantra. Anda sangat berbakat sehingga tidak ada yang bisa mengejar Anda. Elder Luo, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dapat menggabungkan susunan yang dibuat oleh semua Arai Grandmaster menjadi susunan gabungan yang kuat. Seberapa percaya diri Anda? Min Sikiong memuji Luoping tanpa berlebihan. Kemudian dia mulai bertanya seberapa yakin Luoping tentang apa yang dia katakan sebelumnya. 100%. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Nada suaranya sangat tegas. Setelah mendengar kata-kata Luoping, semua orang di aula sangat terkejut. Lagi pula, kecuali Min Sikiong dan Min Yi, ini adalah pertama kalinya yang lain mendengar bahwa kekuatan fisik Luoping telah mencapai alam murni. Sekarang, level Arai Daonya telah mencapai level 8 Arai Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang dapat mengembangkan kekuatan fisik dan spiritual pada saat yang bersamaan. Dan bahkan lebih jarang lagi yang bisa mencapai kekuatan fisik dan Dao Arai tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, semua orang yang hadir dapat secara akurat memahami kultifasi Luoping. Seorang penggarap abadi palsu tingkat 1 dengan tubuh fisik di alam murni dan Grandmaster Arai di Grandmaster Arai tingkat 8. Jika mereka tidak mendengarnya dari Min Sikiong, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun, selain kaget, hati mereka juga diliputi kegembiraan. Jawaban tegas Luoping tanpa ragu-ragu telah memberi mereka harapan. Jika Luoping benar-benar dapat menggabungkan susunan yang diatur oleh Arai Grandmaster menjadi susunan gabungan yang kuat, itu akan sangat membantu tentara musuh di luar kota. Semuanya, cepat atur susunannya. Lagi pula, kita hanya punya waktu setengah jam sekarang. Setelah menerima jawaban tegas dari Luoping, Min Sikiong segera memerintahkan para Grandmaster Arai untuk bergegas dan mengatur susunannya. Bagaimanapun, waktunya sangat sempit dan dia berharap untuk mengatur susunan sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata Min Sikiong, Luoping dan para Grandmaster Arai mengangguk setuju. Kemudian, di bawah bimbingan tetua inti keluarga Min, mereka meninggalkan Ola dan pergi mengatur susunan di sekitar menara kota. Min Yi duduk di kursi dan melihat punggung Luoping saat dia pergi. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah meninggalkan Ola, penatua inti keluarga Min langsung memimpin Luoping dan para Grandmaster Arai ke ruang kosong di atas menara kota. Tuan-tuan, Anda dapat mengatur susunannya dengan nyaman. Jika Anda memerlukan sesuatu, beri tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Setelah berhenti, penatua inti berkata kepada Luoping dan yang lainnya. Meskipun budidaya tetua inti telah mencapai Dewa Palsu tingkat tujuh, dia tetap bersikap hormat di depan begitu banyak Grandmaster Arai. Sebelumnya, Min Sikiong diam-diam menginstruksikannya untuk bekerja sama dengan Arai Grandmaster. Selain itu, ia juga berharap dapat menyelesaikan krisis di kota Min. Oleh karena itu, dia berkata akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Luoping dan yang lainnya. 874 Baiklah, terima kasih, Tetua. Kalau begitu, kami tidak akan mengadakan upacara. Suruh semua Master Arai dan Magang Arai di Menara Kota datang ke sini untuk kita perintahkan. Dengan bantuan mereka, kita bisa mengatur Arai lebih cepat. Selain itu, kumpulkan sejumlah besar alat susunan di kota Min sesegera mungkin. Semakin cepat semakin baik, semakin banyak semakin baik. Selain itu, siapkan beberapa ramuan dan batu jiwa abadi agar kita dapat mengisi kembali kultivasi dan kekuatan jiwa kita. Wanita itu, yang merupakan Arai Grandmaster Level 9, menginstruksikan Tetua Inti tanpa ragu-ragu. Penatua Inti setuju tanpa ragu-ragu dan segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Namaku Tongsan, bagaimana aku harus memanggilmu? Melihat Tetua Inti telah pergi, Master Arai Kelas 9 Perempuan berkata kepada Luoping. Luoping. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Aku mengagumi bakat Daoyoulau dalam berkultivasi. Karena pencapaian Daoyoulau dalam formasi susunan sangat tinggi, aku percaya bahwa kecepatan dan kekuatan formasi susunan pasti luar biasa. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Tongsan langsung mengajukan permintaan untuk sebuah kompetisi. Baiklah, tidak masalah. Mari kita mulai. Luoping tidak ragu sama sekali, langsung menyetujui pihak lain. Jadi, keduanya berpisah dan mengeluarkan alat susunan mereka sendiri. Mereka mulai mengatur susunan di dalam kehampaan. Di bawah kendali kekuatan jiwa mereka yang sangat besar, semua alat susunan mendarat di kehampaan pada saat yang sama dan masing-masing mengambil posisi. Ketika semua alat susunan mendarat, jumlah alat susunan di ruang kosong di depan keduanya telah mencapai 3.000. Jelas sekali bahwa susunan yang mereka siapkan adalah susunan tingkat 9. Dengan kekuatan jiwa mereka yang sangat besar, hanya dalam hitungan detik bagi mereka untuk menyiapkan susunan tingkat 9. Terlebih lagi, susunan tingkat 9 yang mereka siapkan adalah sesuatu yang telah mereka kuasai sebelumnya. Ketika alat arai mendarat di kehampaan, mereka melepaskan cahaya yang kuat di bawah kendali keduanya. Kemudian, mereka terhubung satu sama lain. Ketika semua kecemerlangan terhubung, semua kecemerlangan berkumpul di salah satu titik susunan. Titik formasi ini adalah mata formasi dari keseluruhan formasi. Ini bisa memberikan aliran energi yang stabil untuk formasi. Namun bentukan di dalam hati belum diaktifkan sehingga menyerap energi alat pembentuk tersebut. Kecepatan keduanya mengatur formasi hampir sinkron. Dalam sekejap mata, mereka telah selesai menyiapkan formasi level 9. Maka, mereka mulai menyiapkan formasi selanjutnya. Karena semua alat susunan ini telah disempurnakan oleh mereka sebelumnya, mereka sangat terampil dalam menggunakannya. Itu sebabnya mereka dapat mengaturnya dengan sangat cepat. Saat mereka berkompetisi, aray master lainnya juga mengambil tempat masing-masing dan memulai proses pengaturan aray. Sedangkan untuk master aray dan magang aray, mereka mengeluarkan alat aray mereka dan menyerahkannya kepada master aray untuk mengatur formasi aray. Meskipun artefak susunan dianggap berharga bagi mereka, Kota Amin sekarang berada dalam krisis. Jika mereka tidak mampu mengusir tentara musuh, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tidak butuh waktu lama bagi para master aray ini untuk menyiapkan hampir 100 formasi aray. Meskipun kelihatannya banyak, itu hanya setetes air dibandingkan dengan menara gerbang kota yang besar. Di antara para master aray ini, ada beberapa yang mengaku sangat cepat dalam menyiapkan aray. Namun, ketika mereka melihat kecepatan Luoping dalam menyiapkan aray, mereka semua tidak percaya. Ini karena kecepatan Luoping dalam menyiapkan aray hampir sama dengan kecepatan Tongsan. Tongsan adalah master aray tingkat 9, sedangkan Luoping hanyalah master aray tingkat 8. Sebagai perbandingan, sudah cukup untuk melihat bahwa pencapaian Luoping dalam aray dao sangat tinggi. Setelah seperempat jam, Luoping dan Tongsan masing-masing menyiapkan ratusan formasi aray. Selain itu, semuanya adalah formasi aray tingkat 9. Saat ini, mereka sudah menggunakan alat aray mereka. Bahkan alat aray yang diberikan kepada mereka oleh magang aray dan alat aray gelombang pertama yang dikirim oleh tetua inti telah sepenuhnya habis. Karena tidak ada alat aray yang tersedia, Luoping dan Tongsan berhenti menyiapkan formasi aray. Saat ini, Tongsan memandang Luoping dengan kekaguman dan rasa hormat. Bagaimanapun juga, Luoping hanyalah seorang master aray tingkat 8, namun kecepatannya hampir sama dengan miliknya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaian Luoping dalam aray dao lebih tinggi daripada miliknya. Bagi Tongsan, yang selalu sombong dan angkuh, bakat Luoping dalam bidang aray dao jauh lebih baik daripada miliknya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa bakatnya dalam aray dao tidak ada bandingannya. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Kultivasi Lao Dao Yowu hanyalah falsi imortal tingkat 1. Dia pasti tidak berkultivasi terlalu lama. Aku adalah falsi imortal tingkat 3 sekarang, dan ini baru sekitar 4.000 tahun. Mungkinkah kultivasi Lao Dao Yowu lebih pendek dari milikku? Tongsan mulai menebak berapa lama Luoping berkultivasi. Elder Luo, karena alat aray gelombang kedua belum dikirim ke sini, sulit bagi master aray untuk terus menyiapkan formasi aray. Mengapa kita tidak meminta Elder Luo untuk menggabungkan formasi aray yang telah ditetapkan semua orang? Menjadi gabungan formasi aray. Pada saat ini, penatua inti keluarga Min bertanya kepada Luoping. Oke tidak masalah. Setelah merespons, Luoping terbang dan melihat ke bawah pada formasi aray di bawah dengan ekspresi serius. Dalam sekejap, Luoping melepaskan kekuatan jiwanya dan berdiri tak bergerak di kehampaan, seolah dia merasakan sesuatu. Melihat tindakan Luoping, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat bingung. Namun, mereka juga ingin melihat apakah Luoping benar-benar mampu atau hanya sengaja membuat bingung. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggu Luoping. Dalam waktu singkat, mata Luoping tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya. Kemudian, sambil berpikir, dia membagi kekuatan jiwanya menjadi 16 bagian dan membungkusnya di sekitar inti aray dari 16 formasi aray di depannya. Ketika Luoping menarik kekuatan jiwanya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa inti aray dari 16 formasi aray melepaskan kecemerlangan dan terhubung satu sama lain untuk membentuk keseluruhan. Ketika 16 inti aray dihubungkan, 16 formasi aray menjadi terintegrasi dan menjadi formasi aray gabungan. Ini adalah formasi aray komposit paling dasar. Ini menggabungkan inti aray dari 16 formasi aray bersama-sama dan menggunakan 16 inti aray ini sebagai inti aray untuk membentuk formasi aray baru. Formasi aray baru ini juga memiliki inti aray. Jika inti aray ini digabungkan dengan inti aray dari banyak formasi aray lainnya, ia masih dapat membentuk formasi aray baru. Siklus ini tidak ada habisnya. Luoping melihat formasi aray di depannya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saat dia berbicara, pikiran Luoping bergerak. Di antara 16 aray kores, salah satunya mulai menyerap kecemerlangan aray kores lainnya. Aray kor ini adalah aray kor dari formasi aray baru. Setelah mendengar penjelasan Luoping dan melihat formasi aray di depan mereka, Grandmaster formasi aray ini menganggup dengan takjub. Namun, mereka juga penuh keraguan dan kebingungan. Itulah cara menghubungkan aray kores ini bersama-sama. Bagaimanapun, inti aray ini sudah beroperasi dan fluktuasi spasial di sekitarnya berbeda. Sangat sulit untuk menghubungkan dua aray kores bersama-sama, apalagi begitu banyak aray kores sekaligus. Jelas sekali, Luoping tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk bertanya. Dia langsung terbang dan memilih 16 formasi aray untuk digabungkan. Kecepatannya sangat cepat. Setiap kali dia menyusun formasi, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dengan cara ini, bahkan jika ada lebih dari seribu formasi di sekitar kehampaan, tidak akan sulit baginya untuk menghadapinya. Pada saat ini, Min Sikyong dan kepala keluarga dari berbagai klan juga muncul di ruang hampa di atas menara kota utama setelah pertemuan. Mereka mulai mengamati tindakan Luoping dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Luoping menggabungkan formasi aray dengan begitu cepat, mereka semua terkejut. Min Sikyong kagum dan menganggup puas. Dia senang klan Min telah menerima seorang jenius seperti Luoping. Setelah penatua inti klan Min mengirimkan alat aray gelombang kedua, Master Aray mulai sibuk lagi, berusaha untuk menyiapkan lebih banyak formasi aray. Saat Luoping dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi, di luar kota Min, banyak pembudidaya berkumpul di salah satu kapal perang abadi di pasukan musuh untuk membahas hal-hal penting. Orang-orang ini adalah kepala keluarga dan tetua inti dari berbagai klan di kota Kui Xin. Duduk di atas adalah kepala keluarga klan Kui, Kui Cheng, dan kepala keluarga klan Xin, Xin Tong. Pada saat ini, mereka berdua memiliki senyum sinis di wajah mereka ketika mereka melihat kepala keluarga di bawah. Ketika kepala keluarga melihat ini, dia juga memasang senyuman sinis di wajahnya. Huh, kali ini, kita telah bergabung untuk mengepung kota Min. Tidak peduli apa yang dilakukan Min si Kiong, dia tidak akan bisa membalikkan situasi jatuhnya kota Min. Setengah bulan yang lalu, sesuai perintah kedua penguasa kota, saya mengirim 10 tim untuk menyusup ke kota Min. Setiap tim memiliki 20 orang, jadi totalnya ada 200 orang. Setelah pertempuran dimulai, 200 orang ini akan dapat memainkan peran kunci. Pada saat itu, selama mereka menghancurkan formasi pertahanan kota Min, kita akan dapat menyerang dan dengan mudah mengambil alih kota Min. Selain itu, saya juga diam-diam menempatkan sejumlah besar Earth Vipper di bawah tanah di luar kota Min. Saya pikir mereka semua sudah memasuki kota Min. Dengan bantuan Earth Vipper ini, kita pasti bisa membuat mereka lengah. Selama kita mengambil alih kota Min, peninggalan Adipati Surgawi yang akan muncul di kota Min akan menjadi milik tiga kota kita. Di bawah ini, Sang Patriark berbicara dengan penuh semangat tentang beberapa persiapan yang telah dia buat. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lagi pula, dua persiapan yang dia lakukan secara diam-diam pasti akan mampu memberikan pukulan berat bagi kota Min pada saat kritis, berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam mengambil alih kota Min. Terima kasih atas kerja kerasmu, kepala keluarga E. Selama kita berhasil mengambil alih kota Min kali ini, kita akan bisa memperoleh harta dalam jumlah besar ketika peninggalan Adipati Surgawi muncul. Sungguh tidak terduga bahwa ada peninggalan Adipati Surgawi yang disembunyikan di kota Min. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki guru pencari harta karun, saya khawatir kita hanya dapat mengetahuinya setelah peninggalan Adipati Surgawi muncul. Sedangkan bagi masyarakat kota Min, saya khawatir sejak kota Min dibangun, tidak ada yang pernah mengira bahwa ada peninggalan Adipati Surgawi di bawah tanah yang sering mereka terbangi. Awalnya, kami ingin menunggu sampai pertempuran merebut kota sebelum kami menyerang kota Min. Namun, demi peninggalan Celestial Duque, kami hanya bisa bawa ke depan sekarang. Kui Cheng, kepala keluarga klan Kui, yang berada di atas, dengan cepat menambahkan. Saat dia menyebutkan peninggalan Celestial Duque, nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah peninggalan Celestial Duque berada dalam genggaman mereka. 875. Itu semua berkat klan Broter Kui yang merekrut master pemburu harta karun seperti Tuan Kui sehingga kami dapat merasakan aura peninggalan Celestial Duque sebelum peninggalan itu muncul. Meskipun kita tidak tahu Celestial Duque mana yang meninggalkan peninggalan Celestial Duque ini, wajar jika terdapat banyak harta karun di dalamnya. Setelah kita menduduki kota Min, kita akan bisa memperoleh banyak harta karun dari peninggalan Adipati Surgawi. Secara alami, kami akan dapat meningkatkan basis budidaya dan kekuatan kota Surgawi kami menjadi kota Surgawi tingkat C. Petik 2. Jika hari itu benar-benar tiba, kontribusi Tuan Kui tidak dapat disangkal. Menurut pendapat saya, Tuan Kui harus menjadi orang pertama yang memilih harta peninggalan Adipati Surgawi. Xin Tong, pemimpin klan Xin Klan, berkata sambil menatap seorang pria di masa jayanya. Pria ini tidak lain adalah master pemburu harta karun yang direkrut oleh klan Kui. Namanya Yu Xiao, terlepas dari basis budidayanya yang mendalam yang berada di level 6 Void Celestial, kemampuannya berburu harta karun bahkan lebih mengejutkan. Sejak Yu Xiao bergabung dengan klan Kui dan menjadi tetua dalam klan Kui, klan Kui seringkali dapat menemukan harta karun di bawah bimbingannya. Karena kemampuan Yu Xiao yang mengejutkan dalam berburu harta karun, klan Kui sangat menghormatinya. Semua orang, termasuk pemimpin klan, memanggilnya Tuan Kui. Kali ini, alasan kota Kui Xin bergabung dengan kota Yuangu dan kota Gritsu untuk menyerang kota Min adalah karena Yu Xiao telah merasakan aura peninggalan Adipati Surgawi di kota Min. Meskipun klan Kui ingin memonopoli peninggalan Adipati Surgawi, mereka tahu akan sulit bagi mereka untuk menangani kota Min sendirian. Oleh karena itu, mereka harus mencari bantuan. Setelah lama mempertimbangkan, Kui Cheng akhirnya mengambil keputusan. Dia memberitahu klan Xin, klan besar lainnya di kota Kui Xin, dan gubernur kota-kota Yuangu dan kota besar Su tentang berita ini. Ketika para gubernur kota ini mendengar bahwa peninggalan Adipati Surgawi akan segera muncul, mereka setuju untuk bergabung untuk menyerang kota Min tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata Xin Tong, Yu Xiao segera menjawab dengan rendah hati, Gubernur kota Xin, kamu melebih-lebihkan. Karena aku telah menjadi tetua dalam klan Kui, wajar saja jika aku berkontribusi pada klan. Kali ini, saya cukup beruntung bisa merasakan aura peninggalan Raja Abadi. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada Patriar Kui karena telah merawat saya selama ini. Kekuatan klan Kui agak lemah. Oleh karena itu, kepala klan memilih untuk bersekutu dengan klan Xin dan dua kota abadi lainnya untuk mengepung kota Min. Dari segi prestasi, berbagai klan berkontribusi paling besar. Saya hanya memberikan sebagian informasi. Yu Xiao tidak terlalu mementingkan kontribusinya sendiri. Sebaliknya, dia yakin bahwa penghargaan tersebut adalah milik berbagai keluarga yang terlibat dalam operasi ini. Haha, Tuan Kui benar-benar rendah hati. Tidak peduli apapun yang terjadi, selama kita memasuki reruntuhan Raja Abadi, kita pasti bisa mendapatkan sesuatu. Saya yakin Tuan Kui tidak akan kembali dengan tangan kosong. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Sudahkah kalian memeriksa apakah ada pergerakan di kota Min? Apakah Min Sikiong melakukan tindakan balasan? Setelah Kui Cheng berbicara dengan Yu Xiao, dia mengubah topik dan bertanya tentang situasi kota Min. Saya baru saja menerima kabar bahwa banyak sosok muncul di langit di atas kota Min. Mereka terus-menerus bola balis seolah-olah sedang menjalankan misi penting. Kata salah satu leluhur klan. Sepertinya Min Sikiong sedang mempersiapkan semacam metode untuk bertahan melawan serangan kita. Namun, apapun yang mereka lakukan, kali ini akan sia-sia. Baiklah, sudah waktunya. Mari kita keluar dan melihat bagaimana Min Sikiong berjuang mati-matian. Kui Cheng sama sekali tidak peduli dengan situasi di kota Min. Menurutnya, semua persiapan kota Min sia-sia. Kemudian, dia memimpin semua orang keluar ruangan dan muncul di garis depan kapal perang abadi. Dia melihat sekeliling kota Min. Situasinya persis seperti yang dikatakan kepala klan. Di langit di atas kota Min, masih ada banyak sekali sosok yang bola balik. Mereka tampak sangat sibuk. Huff, sudah terlambat untuk mengasah tombak di menit-menit terakhir. Turunkan perintah. Semua prajurit harus bersiap-siap. Begitu aku memberi perintah, kita akan segera melancarkan serangan sengit. Kui Cheng memerintahkan orang-orang di sampingnya. Di langit di atas kota Min, Luo Ping dan yang lainnya telah menyiapkan sejumlah besar formasi. Di tangan Luo Ping, semua formasi ini telah menjadi formasi gabungan, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, karena kurangnya waktu dan kurangnya peralatan formasi, meskipun banyak formasi yang dipasang, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan seluruh tembok kota-kota Min. Meski begitu, Min, Sikiong dan yang lainnya sangat puas. Lagi pula, selama bagian depan menara kota utama dijaga dengan baik, mereka akan mampu menahan serangan sengit tentara musuh. Kepala klan, setelah serangkaian penyelidikan, kami telah menangkap lebih dari seratus mata-mata dari kota musuh. Karena kurangnya waktu, saya rasa banyak dari mereka bersembunyi, sehingga sulit untuk menangkap mereka. Selain Min Sikiong, seorang tetua inti melaporkan. Sepertinya kota Kuisin sudah merencanakan ini dan membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Saya rasa selain mata-mata ini, mereka pasti punya rencana cadangan lainnya. Namun, waktu sangat penting sekarang. Kota musuh akan melancarkan serangan sengit. Kita tidak punya waktu untuk terus menangkap mereka. Lumayan juga bisa menangkap lebih dari seratus mata-mata. Kali ini, sungguh beruntung kami telah mengumpulkan sejumlah besar peralatan formasi di kota, menyebabkan mata-mata mengira mereka telah terekspos. Banyak dari mereka yang ditangkap karena berinisiatif menyerang. Selain penyelidikan kami, kami dapat menangkap lebih dari seratus mata-mata. Meski ini mungkin hanya sebagian saja, namun tetap lumayan bagi kita. Selanjutnya, semua pos pemeriksaan dan jalan utama harus dijaga ketat, terutama di dekat menara utama kota. Mengerti? Min Sikiong merasa operasi penangkapan ini sangat beruntung. Lagi pula, untuk mengatur formasi, para prajurit dan jenderal bertemu dengan beberapa mata-mata ketika mereka mengumpulkan peralatan formasi di kota. Setelah menangkap mata-mata ini, mereka mengetahui bahwa mereka semua berasal dari kota Kuisin. Situasi ini segera membuat Min Sikiong mengerti bahwa kota Kuisin telah menyiapkan rencana cadangan. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan para prajurit dan jenderal untuk mengepung dan menangkap mata-mata tersebut. Setelah serangkaian penangkapan, mereka akhirnya menangkap lebih dari seratus mata-mata. Meskipun mereka tidak dapat menangkap semuanya, mereka telah menghilangkan sebagian besar ancamannya. Di akhir kata-katanya, Min Sikiong memerintahkan beberapa marsals abadi bintang tiga di depannya. Para marsal abadi bintang tiga ini semuanya adalah dewa palsu level gelapan. Status mereka mirip dengan kepala keluarga dari keluarga lainnya. Namun, mereka berada langsung di bawah kendali Min Sikiong. Kekuatan militer paling dasar dari kota abadi di alam abadi adalah pasukan cadangan. Ketika budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat bergabung dengan batalion umum abadi. Setelah itu, seseorang dapat bergabung dengan batalion jenderal abadi. Jenderal abadi dari batalion jenderal abadi dibagi menjadi jenderal abadi bintang satu, jenderal abadi bintang dua, dan jenderal abadi bintang tiga. Marsikal abadi dari batalion marsikal abadi dibagi menjadi marsikal abadi bintang satu, marsikal abadi bintang dua, dan marsikal abadi bintang tiga. Untuk kota abadi kelas D seperti kota Min, selama budidaya seseorang mencapai false immortal level tiga, seseorang dapat bergabung dengan batalion jenderal abadi dan menjadi jenderal abadi bintang satu. Ketika budidaya seseorang mencapai level lima false immortal, seseorang secara alami akan menjadi jenderal abadi bintang tiga. Ketika budidaya seseorang mencapai level 6 false immortal, seseorang dapat bergabung dengan batalion Marsakal Abadi dan menjadi Marsakal Abadi Bintang 1. Budidaya Marsakal Abadi Bintang 3 adalah Dewa Palsu tingkat 8. Di seluruh kota Min, ahli tingkat ini berada di urutan kedua setelah kepala keluarga klan Min. Bahkan kepala keluarga dari keluarga lain pun harus menghormati mereka. Iya, tuan kota. Setelah menerima perintah, beberapa Marsals Abadi Bintang 3 dengan cepat meninggalkan tempat itu dan mulai memperkuat pertahanan. Pada saat ini, semua orang di ruang hampa melihat ke arah susunannya. Baiklah, kita akhirnya selesai menyusun semua susunannya. Aku yakin kali ini, musuh akan bisa merasakan kekuatan susunan kita dengan baik. Luoping tersenyum dan berkata kepada semua orang. Pada saat ini, semua orang memandang Luoping dengan kagum. Bagaimanapun, metode yang ditunjukkan Luoping sebelumnya sangat mengesankan mereka. Meskipun Luoping hanya seorang Grandmaster Array Level 8, menurut pendapat semua orang, pencapaiannya dalam Array Dau tidak kalah dengan Tong San, yang merupakan Grandmaster Array Level 9. Dalam hal susunan-susunan komposit, Luoping jauh lebih unggul dari Tong San. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah selesai merakit lebih dari 10.000 susunan yang diatur oleh kelompok Array Grandmaster. Karena keterbatasan waktu, meskipun susunan ini hanya dirakit satu kali, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, memungkinkan mereka memaksimalkan kekuatan setiap susunan. Selain itu, susunan ini memiliki metode serangan yang berbeda. Setelah berkumpul, mereka dapat saling memperkuat dan meminjam kekuatan satu sama lain untuk menghasilkan metode serangan yang tak terbayangkan. Mendengar kata-kata Luoping, wajah semua orang berseri-seri, terutama Min Sikyong, yang tertawa terbahak-bahak dan terlihat sangat bahagia. Hahaha, kali ini, dengan susunan yang diatur oleh Array Grandmaster dan Elder Luo, itu sudah cukup untuk membuat tentara musuh lengah. Bersama dengan langkah pertahanan kami yang lain, kami memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat bertahan sampai bala bantuan dari dua kota abadi lainnya tiba. Setelah bala bantuan tiba, kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan tentara dari dua kota abadi lainnya dalam satu gerakan, berhasil menyelesaikan krisis ini. Min Sikyong sangat percaya diri. Sikap seriusnya sebelumnya hilang. Tampaknya kemunculan susunan ini telah memberinya semangat juang yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Min Sikyong, para leluhur dan tetua dari keluarga lainnya mengangguk setuju. Mereka tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, semua orang mendengar serangkaian benturan keras, jadi mereka semua melihat ke tepi menara kota utama. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tentara dari kota Kuisin telah melancarkan serangan sengit di luar gerbang kota. Tabrakan keras tadi disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik dari kota Kuisin yang mengendalikan kapal perang abadi yang besar dan melancarkan serangan hirup pikup ke batas pertahanan kota Min. Ledakan. Ledakan. Saat semua orang melihat ke atas, kapal perang abadi meluncurkan putaran tabrakan lagi, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. 876. Meskipun penghalang pertahanan kota Min mampu menahan dampak terus-menerus dari kapal perang abadi, dampak kekerasan tersebut menyebabkan seluruh menara kota utama bergetar. Melihat hal tersebut, Min Sikyong segera memerintahkan para prajurit di kota Min untuk bertindak sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. Mereka dengan cepat melancarkan pertahanan dan serangan balik. Di bawah perlindungan penghalang pertahanan, banyak tentara di kota Min berkumpul di dalam penghalang pertahanan dan melancarkan serangan balik terhadap kapal perang abadi di luar. Sejumlah besar senjata dan jimat diluncurkan. Serangan mereka terbang keluar dari penghalang pertahanan dan mendarat di luar kapal perang abadi, menyebabkan gelombang-gelombang udara. Di saat yang sama, penghalang pertahanan kota Min juga melancarkan serangan balik. Sejumlah besar pilar cahaya terbang keluar dari penghalang pertahanan dan mulai membombardir kapal perang abadi di luar. Setiap pilar cahaya tebalnya sekitar 10 kaki. Meskipun sangat kecil dibandingkan dengan kapal perang abadi yang sangat besar, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah pilar cahaya menghantam kapal perang abadi, pergerakan kapal perang abadi tidak hanya akan terhambat untuk sesaat, tetapi juga akan menyebabkan kapal perang abadi berguncang dan mempengaruhi stabilitasnya. Selama intensitas serangan terus berlanjut, kapal perang abadi pasti akan dihancurkan oleh pilar cahaya. Selama kapal perang abadi dihancurkan, para prajurit di kota musuh akan kehilangan perlindungan mereka. Mereka harus menghadapi serangan balik langsung dari tentara kota Min. Ini adalah situasi yang ingin dilihat oleh para prajurit kota Min. Sebelumnya, tentara kota Min menyerang kapal perang abadi dengan tujuan yang sama. Meski kekuatan serangan mereka relatif kecil, mereka masih bisa menghancurkan pertahanan kapal perang abadi sampai batas tertentu. Mereka tidak ingin menghancurkan kapal perang abadi dalam satu pukulan. Sebaliknya, mereka ingin secara bertahap melemahkan pertahanan kapal perang abadi sehingga penghalang pertahanan kota Min dapat menghancurkan kapal perang abadi sesegera mungkin. Ayo serang juga, biarkan musuh melihat kekuatan susunan kita. Dalam kehampaan, Tong San berkata kepada kelompok Arai Grandmaster. Oke. Semua orang menjawab dengan penuh semangat. Bagaimanapun, susunan yang mereka siapkan kali ini menjadi berbeda setelah digabungkan oleh Luoping. Mereka semua ingin melihat sejauh mana kekuatan Arai telah meningkat. Oleh karena itu, semua Grandmaster Arai ini mengaktifkan Arai mereka pada saat yang bersamaan. Lebih dari 10.000 Arai diaktifkan pada saat yang bersamaan. Pemandangan itu sangat spektakuler. Untuk sesaat, Menara Kota Utama dan kedua sisinya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan di kehampaan. Di saat yang sama, segala jenis serangan muncul dalam sekejap, berkumpul menuju lokasi di luar Menara Kota. Api, es, banjir, tanaman merambat, kilat, dan sebagainya semuanya menghujani secara diagonal, mendarat tepat di kapal abadi di luar Kota Min. Bang, bang, bang. Zizi, zizi. Wuss. Segala macam suara serangan terdengar. Sebelum para prajurit Kota Kuisin dapat bereaksi, mereka semua merasa bahwa kapal perang abadi sedang diserang dengan sengit. Kaca. Sebuah kapal perang abadi yang paling dekat dengan Kota Min terkena serangan beberapa formasi. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ia tidak bisa menghindari nasib hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya kapal perang abadi, para prajurit di kapal perang abadi muncul dalam kehampaan. Sebelum mereka dapat menstabilkan tubuh mereka, mereka diserang oleh berbagai formasi. Ah, api-api-api-api. Ini petir. Kenapa petirnya banyak sekali? Engah. Mengapa tanaman merambat ini begitu kuat? Bahkan pedang peringkat kuning menengahku tidak dapat menembusnya. Ratapan, tangisan teror, dan keterkejutan terdengar dari mulut para prajurit Kota Kuisin. Beberapa dari mereka meninggal segera setelah mereka selesai berbicara, dan beberapa dari mereka berjuang untuk keluar dari bahaya. Dalam waktu singkat, pasukan Kota Kuisin menjadi panik dan ketakutan. Orang-orang di kapal perang abadi harus menghindari serangan berbagai formasi sambil mengendalikan kapal perang abadi untuk menyerang penghalang pertahanan Kota Min. Keadaannya sangat kacau. Beberapa kapal perang abadi tidak peduli untuk menyerang lagi. Mereka terus menghindar. Bagaimanapun juga, berbagai serangan di atas mereka terlalu kuat dan kejam, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah formasi ini? Tapi bagaimana mereka bisa begitu kuat sehingga bahkan bisa menghancurkan kapal perang abadi kita? Di kapal perang abadi, Kui Cheng melihat kehampaan di atas Kota Min dan berkata dengan terkejut. Kapal surgawi kita sama kokohnya dengan senjata surgawi peringkat kuning unggul. Bahkan jika para ahli formasi dao di Kota Min telah mencapai tingkat Grandmaster Formasi kelas 9, masih akan sulit bagi mereka untuk menembus pertahanan surgawi. Kapal. Kecuali ahli formasi dao di Kota Min telah mencapai tingkat Master Abadi. Namun, jika mereka telah mencapai tingkat Master Abadi, mengapa mereka tinggal di Kota Abadi kelas D yang kecil? Di sampingnya, Sintong bertanya dengan bingung. Huff, biarpun formasi ini sangat kuat, area yang dicakupnya kecil. Aku tidak percaya mereka bisa menahan serangan sengit kita. Ekspresi Kui Cheng berubah saat dia berkata dengan nada menghina. Sampaikan perintahku, semua prajurit harus menyerang sekaligus. Mereka yang malas atau gemetar ketakutan harus dibunuh tanpa ampun. Kui Cheng berbalik dan berkata kepada beberapa Komandan Abadi Bintang 3 di belakangnya. Komandan Abadi Bintang 3 mematuhi dan segera menyampaikan perintahnya. Kali ini, kita harus merebut Kota Min demi peninggalan Dewa Abadi. Kui Cheng berkata pada Sintong. Sintong mengangguk setuju saat mendengar kata-kata Kui Cheng. Keduanya melihat ke depan dan terus mengamati perkembangan pertempuran. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah hidangan pembuka. Sekarang, mari tunjukkan pada mereka kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut. Luoping berkata di langit di atas Kota Min. Tong San dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mereka mendengar kata-katanya. Kemudian, mereka mulai bekerja sama dengan Luoping untuk mengendalikan formasi dan melancarkan serangan paling sengit. Di bawah kendali semua orang, 16 formasi yang digabungkan dengan cepat menyatukan kecemerlangannya di satu tempat. Terlebih lagi, segala jenis serangan berkumpul seperti air mengalir. Entah itu api, tanaman merambat, kerikil, kilat, banjir, atau cahaya kemasan, semuanya diselimuti oleh perisai cahaya besar. Mereka jelas terpisah dan tidak saling mengganggu. Ketika serangan di dalam perisai cahaya telah berkumpul sampai batas tertentu, serangan itu langsung terbang menuju musuh di luar Kota Min. Ketika mencapai puncak musuh, perisai cahaya tiba-tiba hancur, dan berbagai serangan di dalamnya sepertinya telah tersulut dan bertabrakan, satu sama lain. Nyala api menyulut tanaman merambat, kerikil menyatu dengan banjir, kilat dan cahaya kemasan terjalin sebelum terhempas oleh badai. Serangan-serangan ini saling menguatkan dan segera mendarat di kapal perang abadi di bawah. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang memekatkan telinga. Bam, 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 kapal perang abadi di bawah hancur berkeping-keping. Bahkan para prajurit di kapal perang abadi berubah menjadi abu karena serangan sengit tersebut. Hanya beberapa jenderal abadi dengan budidaya mendalam yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka segera terbang menjauh dari posisi semula karena takut agar tidak diserang lagi. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 200 kapal perang abadi dihancurkan oleh serangan formasi. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di kapal perang abadi terbunuh atau terluka. Ratusan kapal perang abadi rusak parah. Meskipun para prajurit di kapal perang abadi aman dan sehat, kapal perang abadi tidak dapat digunakan lagi. Dalam keadaan seperti itu, para prajurit hanya bisa terbang keluar dari kapal perang abadi dan menyerang batas pertahanan kota Min. Tanpa pertahanan yang kuat dari kapal perang abadi, akan lebih sulit bagi para prajurit untuk menahan serangan formasi. Dalam menghadapi dua putaran serangan dari formasi, lebih dari 600 kapal perang abadi kota Kui Xin dihancurkan. Jumlah tentara yang tewas lebih dari 100 ribu. Meskipun jumlah ini tidak layak disebutkan dibandingkan dengan 5 juta tentara kota Kui Xin, hal ini benar-benar membuat marah Kui Cheng dan Sintong. Keduanya menatap dingin ke langit di atas kota Min dengan niat membunuh di mata mereka. Mother of Asteriskar, formasi macam apa ini? Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki jangkauan serangan yang luas. Setiap serangan formasi cukup untuk merusak dua atau tiga kapal perang abadi. Yang lebih sulit dipercaya adalah sebuah formasi bisa melepaskan begitu banyak jenis serangan. Terlebih lagi, mereka bisa saling memperkuat. Sungguh sulit dipercaya. Kui Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia percaya bahwa setiap serangan formasi dilepaskan oleh sebuah formasi. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat bingung. Sekarang sepertinya ada ahli yang membantu kota Min. Jika kita membiarkan serangan formasi terus berlanjut, pasti akan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan rencana cadangan kita terlebih dahulu. Di satu sisi, kita perlu berkomunikasi dengan mata-mata di kota Min dan membiarkan mereka menemukan kesempatan untuk secara diam-diam menghancurkan mata formasi. Di sisi lain, kita perlu mengendalikannya. Ular bumi untuk menyerang. Selama formasi dihancurkan, ular bumi akan merusak pertahanan menara kota utama dan melemahkan kekuatan mata formasi. Kita masih berhasil menembus menara kota utama. Xin Tong menyarankan untuk menggunakan rencana cadangan agar tidak membiarkan tentara kota Kui Xin terus kehilangan banyak tentara. Bagus, saudara Xin benar. Kepala keluarga Edeng, aku harus merepotkanmu untuk melakukan ini. Kui Cheng menyetujui saran Xin Tong dan segera memerintahkan kepala keluarga Edeng untuk melakukan hal tersebut. Iya. Setelah kepala keluarga menerima perintah, dia segera berjalan ke samping dan mulai berkomunikasi dengan mata-mata di kota Min dan ular bumi di bawah kota Min. Haha, saudara Luo, saya tidak menyangka kekuatan formasi komposit begitu menakutkan. Dapat langsung menghancurkan kapal perang abadi musuh. Ini sungguh memuaskan. Di langit di atas kota Min, Grandmaster Array tingkat 8 berkata dengan penuh semangat. Dia telah mengubah cara dia memanggil Luo Ping kepada saudara Luo, meskipun tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Luo Ping. Itu benar. Kekokohan kapal perang surgawi itu sudah pasti mencapai tingkat artefak surgawi peringkat kuning bermutu tinggi. Namun, mereka sangat lemah. Menurutku, kekuatan formasi gabungan kita seharusnya cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada kapal perang surgawi tingkat rendah. Artefak surgawi tingkat mendalam. Grandmaster Array tingkat 8 lainnya mulai memperkirakan kekuatan formasi komposit di depan mereka. Mari kita terus menyerang musuh. Saya percaya bahwa setelah beberapa putaran serangan lagi, kita mungkin bisa memaksa musuh untuk mundur. Kata Array Grandmaster lainnya, mengingatkan semua orang untuk terus menyerang dengan ganas. Baiklah, ayo biarkan musuh kabur di bawah serangan formasi kita. Luo Ping berkata dengan gembira. 877 Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan formasi mereka tidak cukup untuk mengusir tentara kota Kuisin, di bawah rangsangan kekuatan formasi, semangat juang mereka melonjak dan semangat mereka melonjak. Oleh karena itu, di bawah kendali mereka, formasi majemuk mulai menyerang dengan ganas. Segala jenis serangan formasi menimpa musuh di bawah naungan perisai cahaya. Bang! Bang! Saat Luo Ping dan yang lainnya melancarkan serangan mereka, serangkaian suara keras tiba-tiba meletus dari sekitar menara kota utama kota Amin, menarik perhatian semua prajurit di dekatnya. Itu, seekor viper bumi. Saat para prajurit di bawah dengan cepat melancarkan serangan balik mereka, Luo Ping melihat ke arah makhluk besar yang keluar dari tanah dan segera mengenali asal-usulnya. Ia memang seekor viper bumi. Binatang iblis ini mahir dalam teknik pelarian dari bumi dan teknik pelarian dari air. Ia adalah salah satu binatang iblis paling kuat yang mahir dalam mengendalikan kekuatan atribut bumi dan air. Aku tidak menyangka kota Kuisin akan melepaskan begitu banyak earth viper sekaligus. Jumlahnya lebih dari 300. Sepertinya mereka sudah menyiapkan rencana cadangan. Tong San menambahkan kata-kata Luo Ping. Mereka sangat akrab dengan earth viper. Binatang iblis ini mahir mengendalikan kekuatan atribut bumi dan air dalam pertempuran. Kekuatan ofensif dan defensif mereka luar biasa kuat. Saya tidak tahu apakah para prajurit di menara kota utama dapat menahan begitu banyak earth viper. Jika mereka tidak bisa dan semua earth viper mulai menabrak penghalang pertahanan, itu akan berakibat buruk. Kata Grandmaster Array kelas 7 dengan cemas. 300 earth viper di bawah semuanya dewasa. Masing-masing berukuran 100 kaki. Jika mereka semua menabrak penghalang pertahanan kota Min, mereka pasti akan membuat lubang di penghalang tersebut. Saya berharap penguasa kota masih dapat mengerahkan beberapa tentara untuk mendukung kami. Saya yakin kota Min begitu besar sehingga mampu mengerahkan beberapa tentara. Kata Grandmaster Array kelas 8 lainnya. Belum tentu, kota Kuisin bukan satu-satunya kota abadi yang mengepung kota Min, dan menara kota utama bukanlah satu-satunya yang mengepung kota Min. Tiga arah lainnya pasti melancarkan serangan sengit pada saat yang sama. Dalam keadaan seperti itu, pasukan militer kota Min seharusnya dikirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jelas tidak mudah untuk memobilisasi dukungan militer. Sepertinya akan sangat sulit bagi kota Min untuk menyelesaikan krisis ini. Tong San mengutarakan pendapatnya. Dia tidak berpikir bahwa penguasa kota akan mampu memindahkan beberapa tentara untuk mendukung tempat ini. Bagaimanapun, pada saat ini, keempat penjuru kota Min diserang oleh musuh pada saat yang bersamaan. Mungkinkah kota Min benar-benar akan jatuh ke tangan musuh kali ini? Jika itu masalahnya, saya rasa kita juga akan mendapat masalah. Bagaimanapun juga, kami mengendalikan formasi untuk menyerang tentara kota Kuisin, menyebabkan banyak korban jiwa. Semua orang di kota Kuisin melihat kami. Setelah kota Min ditembus, kita pasti akan menjadi sasaran utama mereka. Menghadapi begitu banyak pasukan, meskipun kita kuat, kita tidak akan mampu melawan mereka. Kata Grandmaster Arai kelas 7 dengan agak pesimis. Dia sudah memikirkan situasi setelah kota Min ditembus. Huff, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kota Kuisin menerobos pertahanan kota Min. Karena sejumlah besar Earth Vipper telah muncul di kota Min, kami akan mengontrol sebagian formasi untuk menyerang Earth Vipper tersebut. Saya yakin dengan kekuatan formasi, kita akan bisa melenyapkan Earth Vipper secepatnya. Namun, jika kita melakukan itu, jumlah formasi yang menyerang tentara di luar kota akan berkurang. Penghalang pertahanan kota Min juga akan diserang dengan ganas. Grandmaster Arai kelas 8 sangat bertekad. Untuk mencegah kota Min jatuh, dia menyerankan agar setiap orang menggunakan sebagian dari formasi untuk menyerang Earth Vipper di kota Min. Namun, jika kekuatan formasi terpecah, kekuatan serangan terhadap musuh di luar kota akan berkurang. Itu juga akan menyebabkan musuh di luar kota menyerang penghalang dengan lebih ganas. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa bertaruh. Saya juga berpikir layak untuk membagi sebagian dari formasi. Orang lain setuju. Pada saat ini, semua orang berpikir keras. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Sangat sulit bagi mereka untuk segera mengambil keputusan. Bagaimana dengan ini? Kalian semua terus mengontrol formasi untuk menyerang. Saya akan turun dan membantu tentara kota Min menghadapi Earth Vipper. Dengan cara ini, formasi tidak akan mempengaruhi kekuatan serangan terhadap musuh di luar kota. Saat ini, Luo Ping tiba-tiba berbicara. Apa, kakak Luo? Apakah kamu bercanda? Setelah kamu pergi, bukankah formasi yang kamu buat tidak akan bisa dikendalikan? Lalu bagaimana kita mengaktifkan formasi gabungan untuk menyerang? Selanjutnya, bahkan jika Anda turun untuk membantu, apakah menurut Anda dengan kultivasi dan kekuatan Anda, Anda akan berguna? Anda bahkan mungkin dibunuh oleh Earth Vipper. Kami dapat memahami perasaan Anda. Bahkan jika Anda tidak ingin melihat kota Min jatuh dan ingin memainkan peran yang lebih besar, Anda tidak perlu terlalu impulsif. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, salah satu Grandmaster Formasi segera angkat bicara untuk menghentikannya. Dia pikir Luo Ping terlalu impulsif. Penilaiannya dipengaruhi oleh emosinya, dan dia telah membuat keputusan yang salah. Bagaimanapun, semua formasi telah digabungkan oleh Luo Ping menjadi formasi gabungan. Agar efektif, setiap orang perlu mengendalikan formasi agar dapat beroperasi pada waktu yang sama. Begitu Luo Ping pergi, formasi yang dia buat tidak akan terkendali. Hal ini akan menyebabkan formasi komposit kehilangan pengaruhnya. Itu hanya akan mampu mengerahkan kekuatan formasi tunggal. Selain itu, budidaya Luo Ping hanya berada di level 1 False Immortal. Sekalipun kekuatan seperti itu turun, apa yang bisa dilakukannya? Ia bahkan mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun dari Earth Fiepper. Lagipula, yang terlemah dari Earth Fiepper ini berada di level 3 False Immortal. Yang terkuat ada di level 8 False Immortal. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Mereka saat ini sedang mengepung Min Sikyong. Jika Luo Ping jatuh, itu akan menjadi misi bunuh diri. Bahkan melindungi dirinya sendiri pun akan menjadi masalah, apalagi membantu para prajurit kota Min melawan Earth Fiepper. Banyak orang mengira penilaian Luo Ping sudah kacau. Hanya Tong San yang tidak menganggap pikiran Luo Ping salah. Namun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Luo Ping untuk membuatnya mengatakan ini. Formasi yang saya buat memiliki kekuatan jiwa saya yang melekat padanya. Kekuatan jiwa ini berisi kesadaran jiwa saya. Cukup untuk mengoperasikan formasi sesuai dengan instruksi saya. Untuk melawan Earth Fiepper, saya tidak ingin melawan mereka secara langsung. Saya punya metode lain untuk menekan kekuatan Earth Fiepper. Saya yakin dengan bantuan saya, para prajurit kota Min akan mampu membunuh semua Earth Fiepper ini dalam waktu sesingkat mungkin. Luo Ping tahu apa yang dipikirkan semua orang. Oleh karena itu, dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dia secara alami memiliki cara untuk mengontrol formasi susunan. Grandmaster formasi susunan lainnya sangat terkejut dengan metodenya. Apa, Anda sebenarnya dapat memisahkan begitu banyak kekuatan jiwa dengan kesadaran jiwa? Lalu bukankah kekuatan jiwamu terlalu kuat? Seorang Arai Grandmaster berkata dengan tidak percaya. Meskipun yang lain tidak berbicara, mata mereka dipenuhi kecurigaan saat melihat Luo Ping. Mereka tidak hanya curiga terhadap kekuatan-kekuatan jiwa Luo Ping, tetapi mereka juga curiga terhadap metode yang dimiliki Luo Ping. Dia sebenarnya berpikir bahwa dia bisa menekan kekuatan semua Earth Fiepper. Aku tahu akan sulit bagimu untuk mempercayainya. Kalau begitu, kamu bisa menunggu untuk melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Setelah Luo Ping selesai berbicara kepada semua orang, dia langsung turun. Segera, dia mendarat di menara utama kota. Pada saat ini, Arai Grandmaster lainnya menyadari bahwa formasi yang dibuat oleh Luo Ping memang beroperasi secara normal. Saat ini, semua orang sepenuhnya mempercayai kata-kata Luo Ping. Mereka semua tidak percaya pada kekuatan-kekuatan jiwa Luo Ping. Earth Fiepper ini tersebar di kedua sisi menara kota utama. Mereka menyebar hingga ratusan mil. Akan sulit untuk menekan semuanya sekaligus. Namun, situasinya mendesak. Saya hanya bisa mencobanya. Luo Ping melihat ke arah pertempuran Earth Fiepper dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, tubuh Luo Ping segera mengeluarkan cahaya lima warna, yang mulai menyebar ke kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, ia telah menyebar hingga jarak ratusan mil, menutupi seluruh area di mana Ground Fiepper berada. Penatua Luo. Apa yang dia lakukan? Min Sikiong bingung ketika dia merasakan lima warna cemerlang. Apa yang orang ini coba lakukan? Kenapa dia tidak mengendalikan formasi dengan benar? Apa yang dia lakukan di sini? Karena budidaya Min Yi rendah, dia tidak ikut berperang. Sebaliknya, dia menyaksikan pertempuran dari menara kota utama. Pada saat ini, ketika dia melihat tindakan Luo Ping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Orang lain di sekitar menara kota utama juga menebak-nebak apa yang sedang dilakukan Luo Ping. Bagaimanapun, kecemerlangan lima warna yang dikeluarkan oleh Luo Ping sekarang mencakup jarak ratusan mil. Meskipun semua orang terkejut, semua orang menyerang musuh di luar batas pertahanan atau melawan Earth Fiepper di kota. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya tentang situasi Luo Ping. Ini anak ini. Di dalam menara kota utama, Lei Wei tiba-tiba berjalan ke sisi Min Yi dan melihat sosok Luo Ping sambil berkata dengan marah. Sebelumnya, karena dia dengan santai menangkap seorang penggarap abadi, dia langsung memerintahkan semua orang untuk tidak memasuki halaman rumahnya. Dia telah melampiaskan semua kemarahan yang dideritanya di tangan Luo Ping pada penggarap abadi itu. Penggarap abadi itu hanyalah cadangan keluarga Min. Di bawah penyiksaan Lei Wei, dia menderita selama dua jam penuh sebelum dibebaskan dan meninggal. Setelah Lei Wei menyelesaikan penyiksaannya dan meninggalkan halaman, dia mendengar tentang pengepungan kota Min oleh tiga kota di kota Kuisin. Ayahnya sudah bergegas ke menara utama kota. Karena dia melarang siapapun mengganggunya, tidak ada yang berani memberitahunya. Oleh karena itu, Lei Wei langsung bergegas menuju menara kota utama bersama sekelompok pengikutnya. Ketika dia tiba, musuh telah melancarkan serangan yang ganas, jadi dia memasuki menara kota utama untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Yang tidak dia duga adalah melihat sosok Luo Ping saat ini. Hal ini membuat amarahnya kembali melonjak. Dia melihat sosok Luo Ping dengan tatapan mematikan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mengebiri kamu. Min Yi memperhatikan ekspresi Lei Wei dan langsung mengancamnya tanpa menahan diri. 878 He he, sepupu, kamu salah paham. Kamu sudah berulang kali memperingatkanku. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan? Hanya saja orang ini sebelumnya menyebutku anjing, jadi aku merasa tidak enak. Jangan khawatir, aku hanya marah. Kalau amarahku meredah, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, he he. Mendengar perkataan Min Yi, wajah Lei Wei tiba-tiba menjadi tersanjung. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Min Yi, dia tidak berani pamer di depannya. Sebaiknya begitu. Setelah mengatakan itu, Min Yi mengabaikannya dan terus melihat Luo Ping dari kejauhan. Melihat Min Yi berbalik, wajah Lei Wei tiba-tiba menjadi muram. Pandangannya terhadap Luo Ping menjadi semakin ganas. Huh, beraninya kamu memanggilku anjing. Aku akan memastikan kamu mati mengenaskan dan kemudian memberikanmu kepada anjing-anjing itu. Lei Wei berpikir dalam hati. Kekuatan lima elemen, tekan segala sesuatu. Dalam kehampaan, Luo Ping berteriak keras. Kecemerlangan lima warna melepaskan kekuatan yang sangat kuat pada saat yang sama, terhubung satu sama lain, menciptakan momentum yang menakjubkan. Saat lima kekuatan muncul, Earth Fipper dengan basis budidaya rendah yang bertarung dengan tentara dan jenderal segera menjadi lesu dan lemah. Alhasil, para prajurit dan jenderal memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Di bawah serangan ganas para prajurit, Earth Fipper dengan tingkat budidaya rendah ini segera berada di ambang kematian. Meskipun mereka masih bernapas, selama para prajurit berusaha lebih keras, mereka akan berhasil membunuh mereka. Adapun Earth Fipper dengan budidaya mendalam, mereka berada di level lima false immortal. Meskipun mereka dapat bergerak bebas dan nafas mereka masih sama, cara kerja kultivasi internal mereka terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi Earth Fipper untuk menggunakan gerakan ofensif mereka yang kuat. Dengan demikian, para prajurit dengan cepat mengambil alih dan mengambil inisiatif. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka dampaknya akan semakin kecil. Earth Fipper yang berada di level delapan false immortal yang bertarung dengan min si kiyong tidak terpengaruh sama sekali. Setiap gerakan mereka sangat menakutkan. Meskipun budidaya min si kiyong telah mencapai level false immortal level 9 dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam jiwa misterius, masih sulit baginya untuk unggul ketika menghadapi pengepungan beberapa Earth Fipper. Lagi pula, domain Earth Fipper ini mengandung kekuatan atribut tanah dan air. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat, jadi min si kiyong tidak punya pilihan selain berhati-hati. Inikah kekuatan lima elemen? Tidak heran dia mampu menekan ular itu. Tetua Luo memiliki tubuh lima elemen bawaan, dan tubuhnya telah mencapai alam murni. Dia pasti telah mengaktifkan cahaya ketuhanan tubuh roh lima elemen. Dengan kata lain, penguasaan lima elemen oleh Penatua Luo telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Semuanya berasal dari lima elemen, dan ular bumi secara alami juga sama. Di bawah tekanan kekuatan lima elemen yang sangat kuat, meskipun ular tanah mahir dalam mengendalikan kekuatan elemen tanah dan kekuatan elemen air, ia masih sangat tertekan. Inilah sebabnya auranya lemah dan pergerakannya terhambat. Tingkat kultivasi Min Sikiong sungguh luar biasa. Sebagai penguasa sebuah kota, dia segera menganalisis situasi di depannya. Dia juga memiliki penilaiannya sendiri terhadap kekuatan lima elemen yang ditunjukkan Luo Ping. Melihat hampir seratus ular bumi dengan budidaya rendah terbunuh dalam sekejap mata, wajah Min Sikiong akhirnya menunjukkan senyuman puas. Saat ini, tatapan Min Sikiong terhadap Luo Ping menjadi semakin mengapresiasi, dan selain apresiasi, ada beberapa emosi lainnya. Bakat kultivasi dan keterampilan bertarung penatua Luo jauh lebih kuat daripada Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius kultivasi yang langka. Terlebih lagi, dia adalah seorang ascender dari dunia spasial tingkat rendah. Dia tidak memiliki pengaruh apapun di alam abadi. Jika dia bisa tinggal di kota Min selamanya, dengan kecepatan kultivasinya, dia pasti akan mampu menimbulkan kejadian yang tak terbayangkan. Perubahan kekuatan kota Min. Namun, sangat sulit bagi orang seperti dia untuk terjebak di satu tempat. Tidak mudah untuk menahannya di sini selamanya, kecuali memikirkan hal ini, Min Sikiong tiba-tiba melihat ke arah Min Ye, yang berada di dalam menara kota utama, dan ekspresinya menjadi bertentangan. Namun, pada saat ini, dia sedang bertarung dengan ular bumi. Ekspresi konfliknya hanya muncul sesaat, dan kemudian dia terus melancarkan serangan yang ganas. Saudara Luo benar-benar kuat, saya tidak menyangka kekuatan lima elemennya begitu kuat. Tidak hanya menempuh jarak ratusan mil, tetapi juga menekan sebagian besar budidaya ular bumi. Tindakannya bisa dikatakan telah meringankan situasi mendesak kita. Jika tidak, jika kita ingin membunuh hampir seratus ular bumi, kita harus membayar mahal dan menghabiskan waktu yang lama. Min Dong berkata pada Min An yang ada di sampingnya, sambil menyerang ular bumi yang sekarat di depannya. Karena budidaya mereka relatif rendah, mereka bergabung dengan delapan cadangan lainnya dari budidaya yang sama untuk mengepung ular bumi abadi palsu level 3 di depan mereka. Meskipun totalnya ada 10, setelah pertempuran, mereka dipenjarakan dengan kuat oleh ruang domain ular bumi. Mereka hampir terluka parah atau bahkan dibunuh oleh ular bumi. Untungnya, pada saat ini, Luo ping melepaskan kekuatan lima elemennya tepat waktu dan menekan budidaya ular bumi, sehingga menyelesaikan krisis mereka. Oleh karena itu, 10 dari mereka melawan dan akhirnya menyerang ular bumi hingga diambang kematian. Mendengar kata-kata Min Dong, Min An segera berkata, Tentu saja. Kalau tidak, kepala keluarga tidak akan begitu menghargainya. Dengan bakat kultifasi Saudara Luo dan kekuatan tempur yang kuat, dia pasti akan menjadi terkenal di kota Min Segera. Meskipun Saudara Luo sekarang hanyalah seorang tetua tamu, saya percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan menjadi tetua batin, dan kemudian menjadi tetua inti. Nada suara Min An penuh kekaguman pada Luo ping. Saudara Min Dong, Saudara Min An, apakah Anda kenal Penatua Luo? Saat pertarungan selesai, bisakah Anda memperkenalkan kami padanya? Iya, kami baru saja mendengar bahwa ada tetua tamu baru di kota Min. Dengan budidaya seorang false immortal level 1, dia mengalahkan Elder Zan Huo, yang merupakan seorang false immortal level 3. Sekarang setelah kita melihatnya, dia sungguh tidak sederhana. Kali ini, Penatua Luo telah memberikan kontribusi yang besar. Saat pertempuran selesai, dia pasti akan diberi penghargaan besar oleh penguasa kota. Masa depannya tidak terbatas. Saudara Min Dong, Saudara Min An, Anda sungguh beruntung bisa mengenal Penatua Luo. Saat status Anda dipromosikan, jangan lupakan kami. Ketika pasukan cadangan mendengar percakapan antara Min Dong dan Min An, mereka berseru takjub dan iri. Menurut mereka, tindakan Luo Ping barusan dianggap sebagai kontribusi besar dan pasti akan dihargai oleh penguasa kota. Karena Min Dong dan Min An mengenal Luo Ping, mereka pasti dapat menggunakan identitas Luo Ping untuk mempromosikan status mereka di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang ini mulai mengingatkan Min Dong dan Min An untuk tidak melupakan mereka ketika statusnya dinaikkan di kemudian hari. Semuanya, kalian pasti bercanda. Mengapa kami menggunakan identitas orang lain untuk mempromosikan status kami? Kami akan menggunakan upaya kami sendiri untuk membuat nama kami terkenal di kota Min. Min Dong berkata dengan nada tegas. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangannya dan membelah kepala ular bumi, mengakhiri hidupnya. Ayo kita bantu yang lain. Min Dong berkata pada Min An. Kemudian keduanya terbang ke posisi lain. Mereka tidak mau mengatakan apapun kepada cadangan lainnya. Hal ini menyebabkan cadangan lainnya menunjukkan ketidakpuasan. Bah, bersikap seolah-olah itu nyata. Apakah kamu pikir kami tidak tahu bahwa kamu telah menerima banyak penghargaan dari tuan keluarga karena hubunganmu dengan Penatualuo? Kamu tidak membutuhkan bantuan orang lain dan ingin membuat namamu terkenal. Sungguh munafik. Melihat Min Dong dan Min An pergi, para cadangan tidak bisa menahan kutukan. Huh, siapa yang meminta mereka begitu beruntung menemukan hal sebaik itu ketika mereka menjaga platform daya tarik abadi. Sekarang Penatualuo telah memberikan kontribusi, statusnya di masa depan pasti tidak akan biasa. Min Dong dan Min An mengenal Penatualuo. Bahkan jika mereka tidak menggunakan identitas Penatualuo untuk mempromosikan status mereka, mereka masih akan menerima banyak perhatian. Singkatnya, mereka berdua telah membuat nama untuk diri mereka sendiri kali ini. Cadangan lain berkata secara rasional. Ini takdir. Lupakan saja, kita hanya cadangan. Jika kita ingin meningkatkan status kita, kita harus berkontribusi pada kota Min. Sekarang adalah waktu terbaik, mari manfaatkan kesempatan untuk bertarung. Setelah tentara cadangan mengeluh, dia berhenti memikirkannya dan mengingatkan semua orang untuk bertarung dengan serius. Karena itu, semua orang berhenti berbicara dan mulai bergabung dalam pertempuran lainnya. Semuanya, cepatlah. Aku hanya bisa menekan ular bumi ini sebentar. Semuanya, gunakan kekuatan penuh kalian. Berapa banyak yang bisa kalian bunuh akan bergantung pada kekuatan kalian. Suara Luoping terdengar, mengingatkan para prajurit yang melawan ular bumi untuk memanfaatkan waktu dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ini karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, mengendalikan area luas dari kecemerlangan lima warna dan kekuatan lima elemen tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan dan kekuatan jiwa Luoping jauh lebih unggul dari orang biasa, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan. Terima kasih, Penatua Luo. Kami akan melakukan yang terbaik. Kata seorang tetua inti keluarga Min. Semua orang menganggup pada diri mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Mereka melancarkan serangan balik yang lebih ganas terhadap ular bumi. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan menembak ke arah Luoping. Pedang terbang itu sangat cepat. Pada saat semua orang menyadarinya, mereka sudah terbang di depan Luoping dan hendak menembus tubuhnya. Hati-hati. Di menara kota utama, suara Min Yi terdengar cemas. Saudara Luo, berhati-hatilah. Min Dong dan Min An juga mengingatkannya dengan lantang. Di saat yang sama, banyak rajurit yang bertempur juga mengingatkannya. Bagaimanapun, Luoping menekan kekuatan ular bumi dan membantu semua orang mengurangi kesulitan pertempuran. Terlepas dari apakah orang-orang ini benar-benar prihatin terhadap Luoping atau tidak ingin Luoping diserang dan tidak dapat terus menekan ular bumi, semua orang mengingatkan mereka pada saat yang sama. Namun, suara mereka selangkah terlalu lambat. Pada saat suara mereka terdengar, pedang terbang telah berhasil menembus tubuh Luoping. 879. Banyak orang tampak menyesal karena mereka tahu bahwa pedang terbang itu semuanya adalah senjata surgawi kelas kuning kelas menengah. Luoping pasti akan terpotong-potong karena serangan begitu banyak pedang terbang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak melihat ada yang salah dengan tubuh Luoping. Pada saat ini, kecuali mereka yang telah mengetahui bahwa tubuh Luoping telah mencapai alam murni, orang-orang lainnya sangat terkejut dan bingung. Fiuh, aku lupa bahwa tubuh orang ini telah mencapai alam murni. Pedang terbang ini tidak dapat melukainya. Di menara kota utama, Min Yi menarik nafas dalam-dalam. Kekhawatirannya hilang, dan dia menjadi rileks. Haha, alam murni sungguh luar biasa. Menghadapi begitu banyak senjata surgawi tingkat kuning tingkat menengah, dia masih aman dan sehat. Luar biasa, luar biasa. Min Sikiong berseru gembira. Dia hanya tahu tentang alam murni, tapi dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Sekarang dia melihat situasi Luoping, dia tentu saja terkejut. Bang, bang, bang. Dengan suara patah yang tak terhitung jumlahnya, pedang terbang yang menembus tubuh Luoping pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh. Setelah mematahkan pedang terbang, ekspresi Luoping menjadi agak serius. Dia mengerti bahwa kemunculan tiba-tiba dari pedang terbang ini jelas untuk mencegahnya terus melepaskan kekuatan lima elemen untuk menekan Earth Flipper ini. Hanya mata-mata musuh yang menyelinap ke kota Min yang memiliki gagasan ini. Jadi, Luoping melihat ke arah asal pedang terbang itu. Pergi. Saat dia melihat ke arah itu, perintah datang dari sudut menara kota utama. Kemudian, beberapa sosok terbang keluar. Dua di antaranya terbang langsung ke posisi Luoping. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan senjata surgawi mereka dan melancarkan serangan lagi. Kali ini, mereka berdua mengeluarkan senjata surgawi tingkat kuning unggul, sebuah pedang berharga dan tongkat besi. Mereka tidak terkalahkan dan mengarah ke tubuh Luoping. Saat mengeluarkan senjata surgawi mereka, mereka tidak tinggal diam. Pada saat yang sama, mereka melepaskan ruang domain mereka untuk menutupi area tempat Luoping melepaskan cahaya lima warna. Keduanya telah mencapai false immortal level lima, jadi kekuatan ruang domain mereka tidak bisa diremehkan. Setelah ditutupi oleh ruang domain mereka, kekuatan lima elemen Luoping pasti akan terputus, dan dia tidak dapat terus menggunakannya. Melihat ruang domain mereka hampir mencapai kecemerlangan lima warna Luoping, dua pita tiba-tiba muncul di kehampaan dan menghalangi di depan Luoping. Kedua aliran cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi dua sosok. Salah satu dari mereka dengan santai mengeluarkan kipas, yang tiba-tiba melebar di kehampaan dan memblokir pedang yang ditembakkan ke arah Luoping. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di pedang berharga itu, dan itu langsung memblokir serangan pedang berharga itu. Itu tidak bisa terus menyebar ke depan. Pada saat yang sama, orang ini melepaskan ruang domainnya dan dengan cepat bertemu dengan ruang domain mata-mata lawan, mencegat ruang domain mata-mata tersebut. Huff, jika kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang saudara Luo, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Nalan Cong mengendalikan kipas berharga itu untuk mulai menghancurkan ruang domain mata-mata itu, dan berkata dengan tegas. Ya, datanglah jika kamu punya nyali. Mari kita lihat bagaimana Tuan Liao akan membunuhmu. Di sisi lain, kata Liao Cheng Yun. Pada saat ini, dia juga melepaskan ruang domainnya dan memblokir ruang domain mata-mata lainnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Dia mengeluarkan kapak perang hitam dan memblokir tongkat besi lainnya yang menyerang Luoping. Keduanya memiliki senjata surgawi tingkat kuning unggul. Tentu saja, itu tergantung pada budidaya siapa yang lebih kuat. Meskipun budidaya Nalan Cong dan Liao Cheng Yun berada di tingkat 4 Fals Immortal, mereka cukup berbakat dalam budidaya. Kekuatan tempur mereka cukup untuk bersaing dengan Dewa Palsu tingkat 5 biasa. Pada saat ini, mereka langsung memblokir serangan kedua mata-mata tersebut. Huff, mereka yang menghalangi kita akan mati. Pergilah ke neraka. Setelah lawan Nalan Cong berkata dengan nada galak, dia langsung meningkatkan budidayanya dengan mata-mata lainnya dan melancarkan serangan yang sengit. Kekuatan ruang domain yang dilepaskan oleh kedua mata-mata itu segera meningkat, dan mulai memaksa ruang domain Nalan Cong dan Liao Cheng Yun mundur sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, Nalan Cong dan Liao Cheng Yun pun meningkatkan kultifasi mereka, dan tiba-tiba membalikkan keadaan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Luo Ping memandangi dua kelompok yang bertarung di depannya dan merasa lega. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menahan serangan dua penggarap abadi palsu tingkat 5 dalam kondisinya saat ini. Jika Nalan Cong dan Liao Cheng Yun tidak menyerang, dia hanya bisa melepaskan kekuatan lima elemen, sehingga dia bisa menghindari serangan sengit kedua mata-mata tersebut. Oh, lagi. Tepat ketika Luo Ping berpikir bahwa dia bisa bersantai, dia menemukan bahwa beberapa penggarap terbang keluar dari arah lain menara kota utama pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka terbang menuju bagian dalam menara kota utama kota Min, sementara kelompok lainnya bergegas menuju Luo Ping. Total ada 11 orang di lima arah. Tingkat budidaya terendah berada di tingkat lima dewa palsu, sedangkan yang tertinggi berada di tingkat tujuh dewa palsu. Di antara orang-orang ini, ahli fals imortal tingkat tujuh terbang langsung menuju tubuh Luo Ping, sementara yang lain terbang menuju cahaya lima warna yang mengelilingi Luo Ping, berniat untuk menghancurkan kekuatan lima elemen Luo Ping. Bajingan dari kota musuh, beraninya kamu begitu sombong. Mati. Melihat mata-mata ini terbang dengan cepat, pada saat ini, disertai dengan suara yang memekatkan telinga, lebih dari sepuluh sosok juga terbang dari kehampaan di bawah Luo Ping. Orang yang memimpin sangat kekar, tingginya lebih dari dua meter, dan ototnya yang menonjol membuat bajunya menonjol, membuatnya terlihat seperti setelan ketat. Orang ini secara langsung memblokir jalur mata-mata fals imortal tingkat tujuh, dan meninju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bayangan tinju besar menerobos ruang di depannya, menyapu aliran udara luar angkasa, dan membuka saluran luar angkasa lebih dari 300 kaki. Sesaat kemudian, itu meluas ke depan mata-mata di sisi yang berlawanan. Melihat bayangan tinju hendak mengenai tubuh mata-mata itu, ia terhalang tiga kaki di depan mata-mata itu, dan tidak bisa bergerak lagi. Di sekitar mata-mata itu, ada distorsi di ruang, yaitu ruang domain, menghalangi bayangan tinju pria kekar itu. Huff. Dengan mendengus dingin, bayangan tinju pria kekar itu langsung dihancurkan oleh ruang domain tersebut. Pada saat ini, ekspresi mata-mata itu menjadi sangat suram, dan dia memandang pria kekar diseberangnya dengan mata dingin. Kamu akan membayar tindakanmu dengan kematian. Mata-mata itu berkata dengan nada galak. Hahaha, seharusnya aku yang mengatakan ini. Kamu bajingan dari kota musuh, beraninya kamu mengambil kesempatan untuk menyerang Penatua Luo. Kamu pantas mati. Hari ini, aku akan membiarkan kakekmu, Ronghuai, mengirimu ke surga barat, sehingga kamu dapat menghindari terus melakukan kejahatan. Penatua Luo, menurutmu apakah aku benar? Pria kekar itu tertawa dan mengkritik mata-mata diseberang, dan dia tidak ragu mengirimnya ke surga barat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik bertanya pada Luoping. Namun, ketika dia melihat keadaan Luoping saat ini, dia segera berkata, Oh, maaf, Penatua Luo, tidak nyaman bagimu untuk berbicara sekarang. Kamu dapat melihatku membunuh bajingan ini di depanmu. Setelah itu, Ronghuai mengalihkan pandangannya kembali ke mata-mata diseberang. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan lagi ke mata-mata itu. Kali ini, Ronghuai langsung mengeluarkan senjata abadi miliknya. Dua palu besi yang sangat besar berubah menjadi dua aliran cahaya, dan langsung ditembakkan ke arah mata-mata diseberang. Melihat hal ini, mata-mata tersebut segera mengendalikan ruang domainnya dan mulai menahan serangan dua palu besi tersebut, menimbulkan turbulensi spasial yang hebat. Luoping melihat sosok Ronghuai dan tidak bisa menahan senyum. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya di Aula Utama Menara Kota Utama. Meskipun dia terlihat riang dan jujur, pada kenyataannya, dia adalah komandan abadi bintang dua, dan budidayanya telah mencapai Dewa Palsu tingkat tujuh. Dengan kekuatan kultifasinya, dia mampu melawan mata-mata yang budidayanya juga berada di level tujuh Fals Immortal, jadi Luoping tidak khawatir. Selain itu, sepuluh tentara lainnya yang terbang keluar dari kota Min juga mencegat mata-mata lain di kota musuh, mencegah mereka menerobos kecemerlangan lima warna Luoping. Kedua belah pihak menyerang dengan sengit, dan pertempuran sengit terjadi di kehampaan. Berbagai senjata abadi terbang bola balik, berbagai gerakan kewalahan, dan ruang domain yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Pertempuran ini terjadi di depan Luoping, tapi Luoping tidak peduli. Dia terus melepaskan kekuatan lima elemen untuk menekan Earth Vipper di bawah. Di bawah penindasan kekuatan lima elemen untuk waktu yang lama, bahkan Earth Vipper dengan budidaya mendalam mulai membatasi pergerakan mereka. Selama periode ini, puluhan Earth Vipper terbunuh. Di antara Earth Vipper yang masih hidup, banyak yang terluka parah dan tidak jauh dari kematian. Melihat ini, Luoping merasa lega. Ternyata, usahanya tidak sia-sia. Saat Luoping terus bertahan, Kui Cheng dan Sintong, yang berada di kapal perang abadi musuh di luar kota Min, menatapnya, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya. Sial, ada apa dengan orang ini? Apa yang dia lakukan? Mengapa begitu banyak Earth Vipper yang kami lepaskan mati saat dia mendarat? Lagi pula, mata-mata kita ingin membunuhnya, tapi ada begitu banyak tentara kota Min yang menghalangi dan melindunginya. Ini menunjukkan bahwa identitas dan kekuatannya tidak biasa. Juga, mengapa mata-mata hanya sedikit? Hanya ada lusinan. Bukankah kita mengirimkan lebih dari 200 orang? Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Kui Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan nadanya sangat marah. Karena jarak dan terhalangnya batas pertahanan, dia tidak mengetahui situasi ketika Luo Ping melepaskan kekuatan lima elemen. Dia hanya melihat begitu Luo Ping mendarat, Earth Vipper terbunuh satu demi satu. Terlebih lagi, ketika mata-mata yang mereka kirimkan ingin menyerang Luo Ping, tentara kota Min melindungi Luo Ping. Hal ini membuat Kui Cheng merasa identitas dan status Luo Ping pasti luar biasa. Yang membuatnya semakin marah adalah hanya lusinan dari 200 mata-mata yang mereka kirimkan yang muncul. Ini membuatnya sadar bahwa mata-mata itu pasti sudah terbongkar. 880. Menurutku, orang ini pasti ahli tersembunyi di kota Min. Karena dia turun dari atas kota Min, mungkin formasi itu juga merupakan mahakaryanya. Kami sudah merencanakannya selama berbulan-bulan. Kami tidak bisa membiarkan orang ini merusak rencana kami. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan sekarang adalah melancarkan serangan, merusak diri sendiri. Xin Tong juga percaya bahwa Luo Ping adalah ahli tersembunyi di kota Min. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk melancarkan serangan yang merusak diri sendiri. Huh, setengah dari Earth Vipers sudah mati, dan hanya 20% mata-mata yang tersisa. Bocah ini akan bertanggung jawab untuk ini. Kuharap dia tidak mati begitu cepat. Tunggu sampai kami menangkapnya dan menyiksanya dengan benar. Karena saudara Xin mengira kita bisa melancarkan serangan yang merusak diri sendiri, saya tidak keberatan. Saya akan memberi perintah sekarang. Kui Cheng setuju dengan saran Xin Tong dan mulai mengeluarkan perintah kepada Kepala Keluarga dan Imortal Marsals kota Kui Xin. Segera, Kepala Keluarga dan Imortal Marsals memimpin semua prajurit dan terbang keluar dari kapal perang abadi. Hanya dalam waktu singkat, semua prajurit kota Kui Xin muncul dalam kehampaan. Tidak ada orang lain di kapal perang abadi selain pengontrolnya. Mengenakan biaya. Mengikuti perintah Kui Cheng, para pengendali mengendalikan kapal perang abadi dan menyerang batas pertahanan kota Min. Namun, ketika mereka sudah dekat dengan batas pertahanan, pengendali langsung terbang dan meninggalkan kapal perang abadi. Ledakan. 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 Setelah serangkaian ledakan keras, kapal perang abadi meledak pada saat yang sama ketika bertabrakan dengan batas pertahanan. Dampak besar ledakan tersebut berdampak langsung pada batas pertahanan. Batas pertahanan kota Min bergetar dan berkedip. Itu terancam runtuh kapan saja. Bagaimanapun, penghancuran diri lebih dari seribu kapal perang abadi telah menyebabkan kelemahan di batas pertahanan. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Cobalah untuk menembus batas pertahanan kota Min dalam waktu sesingkat mungkin. Kui Cheng memberi perintah kepada semua orang. Suaranya bergema di seluruh kehampaan di luar kota Min. Bahkan orang-orang di kota Min pun bisa mendengarnya. Di bawah perintah Kui Cheng, semua prajurit kota Kui Xin segera bergegas dan mulai menyerang batas pertahanan kota Min dengan segala macam metode. Meskipun penghalang pertahanan kota Min sangat besar, kota itu masih tidak mampu menahan serangan begitu banyak tentara. Kecemerlangan penghalang itu dengan cepat meredup, dan tingkat guncangannya menjadi semakin hebat. Oh tidak, penghalang pertahanan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kota Min, seorang kepala keluarga segera bertanya kepada Min Sikyong dengan cemas setelah melihat situasi dengan penghalang pertahanan. Situasinya kritis sekarang. Penghalang pertahanan akan segera dihancurkan. Semuanya, cepat mundur. Ikuti rencana sebelumnya. Saat pasukan musuh menerobos, kami akan memberikan mereka pukulan keras. Min Sikyong tahu bahwa penghalang pertahanan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama, jadi dia segera memberi perintah. Akibatnya, para prajurit yang menyerang di dekat penghalang pertahanan dengan cepat mundur. Mereka sangat cepat, dan dalam waktu singkat, mereka telah terbang beberapa puluh kilometer jauhnya. Adapun para prajurit yang masih bertarung dengan ular perut bumi, mereka juga berhenti bertarung dan mundur setelah melepaskan diri dari ular perut bumi. Di dalam menara kota utama, Min Yi juga mengikuti kerumunan dan segera mundur. Namun, saat dia pergi, dia terus menatap Luo Ping dengan penuh perhatian. Ini karena Luo Ping belum pergi. Meskipun Luo Ping telah berhenti melepaskan kekuatan lima elemen, dia masih berdiri dalam kehampaan dan tidak berniat untuk bergerak. Saudara Luo, cepat pergi. Min Dong dan Min An berteriak pada Luo Ping saat mereka mundur. Kalian pergi dulu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah menjawab, Luo Ping terbang ke langit dan kembali ke sisi Arai Grandmaster. Saudara Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo mundur juga. Kalau tidak, saat pasukan musuh tiba, kita pasti akan mati mengenaskan. Melihat Luo Ping muncul, Grandmaster Arai Level 7 berkata dengan cemas. Ya, tentara kota Min sudah mundur. Ayo cepat. Lagi pula, kita masih punya rencana cadangan. Jika kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Kata orang lain. Oke, kalian duluan. Aku yang di belakang. Kata Luo Ping. Apa, kakak Luo, kamu tidak mundur bersama kami. Begitu pasukan musuh menyerbu masuk, mereka akan terjebak dalam Arai kita. Setelah kekuatan Arai diaktifkan, itu akan menyebabkan kerusakan area yang luas. Tong San memandang Luo Ping dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan sebodoh itu tinggal di sini dan menunggu kematian? Setiap kultifator sangat menghargai kehidupannya. Jika saya tidak percaya diri, saya pasti tidak akan mengambil risiko. Kalian sebaiknya cepat pergi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi. Jangan bilang kalian punya cara untuk melindungi diri kalian dalam formasi Arai itu. Luo Ping tersenyum dan berkata kepada orang banyak. Setelah mendengar ini, meski penonton masih ragu, saat mereka melihat Luo Ping begitu percaya diri, mereka tidak memaksa lagi. Jadi, mereka semua pergi dan mundur. Selamatkan hidupmu. Aku masih ingin bertukar petunjuk denganmu tentang formasi Arai. Setelah Tong San selesai berbicara, dialah orang terakhir yang pergi. Luo Ping mengangguk. Melihat semua orang telah pergi, dia mengalihkan pandangannya ke luar kota Min. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bagian bawah kota. Di bawah menara kota utama, hanya ada mata-mata dari kota musuh dan tentara kota Min yang terjerat oleh mata-mata tersebut. Ketika mata-mata ini melihat bahwa batas pertahanan kota Min telah dilanggar, mereka secara alami tahu bahwa pasukan mereka akan menyerbu ke kota Min. Saat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan lawannya lolos? Meskipun mereka tidak dapat membunuh lawannya untuk saat ini, masih ada kemungkinan untuk menjebak mereka dan mencegah mereka pergi. Selama pasukan mereka tiba, para prajurit kota Min ini pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Oleh karena itu, mata-mata ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada tentara kota Min untuk melarikan diri. Mother Fasterisker, kamu ingin menahanku di sini. Dalam mimpimu, Liao Cheng Yun mengutuk saat ini, seluruh dirinya menjadi sangat marah. Awalnya, dia berencana mundur, tapi dia terjerat oleh lawan-lawannya. Tentu saja, dia tahu niat lawannya, jadi dia menyerang lebih ganas. Apa yang tidak dia duga adalah lawannya juga meningkatkan kekuatan serangannya, sehingga mustahil baginya untuk memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, dia menjadi sangat marah. Melihat penghalang pertahanan akan runtuh, Liao Cheng Yun menjadi sangat marah. Auranya langsung melonjak. Dalam sekejap, auranya mencapai batasnya dan terus melambung. Dalam sekejap, Ki-nya telah mencapai level Fals Immortal tingkat 5, dan sangat stabil, yang membuat wajah lawannya langsung berubah menjadi jelek. Kultivasi saya telah menembus. Itu bagus. Kamu, pergilah ke neraka. Setelah Liao Cheng Yun merasa kultivasinya telah berhasil, dia menjadi bersemangat. Kemudian, dia menatap mata-mata musuh dengan dingin dan berkata dengan nada berat. Saat suaranya terdengar, ruang domainnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menghancurkan ruang domain musuh, dan kemudian menyelimuti lawannya. Bang! Di dalam ruang domain, musuh di dalam kota dihancurkan tanpa perlawanan dan berubah menjadi abu. Ketika mata-mata musuh mati, tongkat besi alat abadi mereka secara alami kehilangan kekuatannya dan langsung dikumpulkan oleh Liao Cheng Yun bersama dengan kapak perangnya. Kemudian, Liao Cheng Yun mundur tanpa ragu-ragu. Bang! Saat Liao Cheng Yun terbang lebih dari 10 mil jauhnya, batas pertahanan kota Min langsung hancur. Dampak besarnya langsung menempuh jarak puluhan mil, termasuk sosok Liao Cheng Yun. Menyadari bahayanya, Liao Cheng Yun segera meningkatkan semua serangannya dan melepaskan ruang domainnya untuk melawan. Namun, dampaknya terlalu dahsyat, dan langsung mengguncangnya. Setelah kekuatan tumbukan berlalu, Liao Cheng Yun justru terluka parah dan jatuh ke tanah di bawahnya. Kecepatannya secepat kilat. Oh tidak, aku tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sekarang. Jika aku jatuh ke tanah seperti ini, aku pasti akan mendapat lebih banyak luka. Liao Cheng Yun merasa cemas karena luka-lukanya terlalu serius dan meridiannya patah, yang mempengaruhi pengoperasian kekuatannya, sehingga sulit baginya untuk menggunakan kekuatannya untuk menahan situasi yang jatuh. Melihat dia akan jatuh ke tanah, Liao Cheng Yun tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya ditopang oleh suatu kekuatan dan terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat ragu, dia melihat sesosok tubuh muncul di hadapannya. Namun, sosok ini bukanlah sosok yang ingin dilihatnya. Saudara Liao, untungnya, Saudara Luo membantu. Jika tidak, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan dibunuh oleh musuh. Di sampingnya, kata Nalan Chong. Saat ini, Liao Cheng Yun menemukan ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua adalah orang-orang yang ditahan oleh mata-mata musuh. Di antara mereka, ada Rong Huai, Dewa Palsu Tingkat 7 dan Komandan Langit Bintang 2. He he nak, jangan ditonton. Pertunjukannya akan segera dimulai. Setelah Rong Huai berkata pada Liao Cheng Yun, dia melihat ke depan. Saat ini, para prajurit kota Kui Xin telah terbang ke kota Min, dan mereka semua melihat ke arah Luoping dan anak buahnya yang lain. Kepala keluarga E, aku serahkan orang-orang ini padamu. Kecuali anak laki-laki itu, jangan tinggalkan orang lain. Prajurit lainnya, ikuti aku ke kota Min dan taklukkan semua prajurit di kota Min. Kui Cheng memerintahkan kepala keluarga Erdeng di sampingnya. Bocah, yang dia maksud adalah Luoping. Setelah itu, Kui Cheng memimpin tentara kota Kui Xin ke kota Min. Sementara itu, kepala keluarga Edeng memandang Luoping dan yang lainnya dengan tatapan mematikan di matanya. Saat Edeng hendak memimpin beberapa orang di belakangnya untuk menghadapi Luoping dan yang lainnya, dia menemukan bahwa tentara kota Kui Xin sedang panik. Oh tidak, kita sudah memasuki formasi. Ada formasi, kenapa aku tidak menyadarinya? Oh tidak, ada petir yang jatuh dari atas. Apalagi warnanya ungu. Untuk sesaat, para prajurit kota Kui Xin berteriak ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap kemunculan formasi, mereka melihat petir ungu jatuh dengan cepat dari atas. Petir ungu itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia jatuh ke dalam formasi yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti para prajurit kota Kui Xin dan mulai menghancurkan mereka tanpa ampun. Terima kasih.